Segera, giliran Linlong untuk bertarung, dan lawannya kali ini tentu saja adalah Harimau Tutul. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, masih ada iblis yang bertaruh pada Harimau Tutul. Tentu saja, sebagian besar dari mereka memasang taruhan pada Harimau Tutul, dan tidak satupun dari mereka yang optimis dengan peluang Linlong. Mulai. Dengan itu, Harimau Tutul itu dilepaskan dari arah lain. Begitu dilepaskan, Harimau Tutul itu langsung menerkam Linlong. Linlong mengelak ke kanan, tapi dia masih belum secepat Harimau Tutul. Begitu Harimau Tutul menerkamnya, Linlong didorong ke tanah. Tepat ketika para iblis mengira pertempuran akan segera berakhir, Linlong berguling-guling di tanah dan menghindari taring Harimau Tutul itu. Begitu dia menghindar, Linlong langsung meninju kepala Harimau Tutul itu. Tinjunya mendarat di kepala Harimau Tutul itu dengan mudah. Namun, Linlong tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan pukulannya hanya membuat kepala Harimau Tutul itu sedikit bergoyang. Namun pukulan seperti itu langsung membuat Harimau Tutul itu mengaum dengan marah. Saat berikutnya, ia menerkam Linlong lagi. Kali ini jelas lebih cepat. Meskipun Linlong menghindar ke samping dengan sekuat tenaga, dia masih didorong ke tanah oleh Harimau Tutul seperti sebelumnya. Kali ini, Linlong tidak berhasil berguling tepat waktu, dan terjepit ke tanah oleh cakar Harimau Tutul. Mengaum. Melihat Linlong ditundukkan begitu saja, Harimau Tutul itu meraum dan menggigit leher Linlong dengan mulutnya yang berdarah. Melihat situasi ini, para iblis yang memasang taruhan mereka pada Linlong menggelengkan kepala karena kecewa, karena mereka tahu bahwa Linlong pasti akan kalah. Pada saat ini, Iyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas, cepat, hentikan. Namun, ketika para penjaga iblis di arena hendak menghentikan Harimau Tutul tersebut, Linlong, yang terjepit ke tanah oleh Harimau Tutul, menggunakan pakaiannya untuk membungkus mulut Harimau Tutul tersebut. Hal ini membuat Harimau Tutul tidak mungkin menggigit lehernya. Linlong benar-benar cerdas. Melihat situasi ini, semua iblis yang hadir berseru kagum. Namun, meski begitu, mereka tidak mengira Linlong akan menang. Mereka dapat melihat bahwa perbedaan kekuatan antara Linlong dan Harimau terlalu besar. Linlong hanya menggunakan tipuan, dan seiring berjalannya waktu, dia tetap belum bisa menandingi Harimau. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka berseru kaget. Ini karena Linlong benar-benar menyerah untuk membungkus dirinya dengan pakaian Harimau. Jari telunjuk dan jari tengah kanannya menyatu dan tiba-tiba menyerang mata kanan Harimau. Karena jaraknya yang dekat, Harimau itu tidak menyangka Linlong akan melancarkan serangan diam-diam seperti itu. Ia tertangkap basah dan dibutakan oleh dua jari Linlong. Harimau itu langsung meraung kesakitan. Saat ia meraung, Linlong terlempar beberapa meter jauhnya. Meski Linlong langsung terguncang, luka macan tutul membuat para iblis yang menahan Linlong sangat bersemangat. Kemudian, sambil menahan rasa sakit, Harimau itu menyerang pelakunya, Linlong. Namun, karena salah satu matanya terluka, penglihatannya terhalang. Oleh karena itu, ia tidak bisa mendorong Linlong ke tanah semudah sebelumnya. Meski berhasil kembali menekan Linlong, Linlong kembali mengulangi trik yang sama. Dia menggunakan pakaian di tangannya untuk membungkus mulutnya, lalu menyodok mata kirinya dengan dua jari. Sambil meraung, mata kiri Harimau itu kembali dibutakan oleh Linlong. Tidak peduli betapa gilanya Harimau buta itu, dia bukanlah tandingan Linlong. Oleh karena itu, setelah beberapa saat pertarungan sengit, iblis yang menjadi wasit mengumumkan bahwa Linlong adalah pemenangnya, dan Harimau itu diseret. Kemenangan tersebut membuat Linlong segera dipanggil kembali oleh Ayi. Tidak buruk, Linli. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kamu dan Harimau, kamu mengalahkannya dengan gerak kaki dan kecerdasanmu yang lincah. Aku mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi padamu. Namun, keterampilan dasar dan kekuatanmu masih kurang, jadi kamu harus berlatih lebih keras mulai sekarang, kata Ayi. Terima kasih atas pujianmu, Tuhan. Saya akan bekerja keras, kata Linlong. Selanjutnya, Ayi jelas lebih menghargai Linlong, dan sepertinya ingin menjadikannya seorang gladiator yang kuat. Tentu saja, Linlong berpura-pura menghadapinya. Tanpa disadari, sepuluh hari telah berlalu. Selama sepuluh hari ini, Linlong telah menunggu seseorang untuk menghubunginya, tetapi tidak ada yang berubah. Bahkan pengawal Ayi, yang memberikan surat itu kepadanya, tidak terlihat dimanapun. Dalam sepuluh hari terakhir, Linlong telah mengikuti banyak kompetisi gladiator, dan menghadapi banyak lawan tangguh. Namun, setelah melalui pertarungan yang alot, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Meski Linlong tidak selalu mengalahkan lawannya dengan keunggulan absolut, kemenangannya tetap membuat reputasinya semakin gemilang. Malam ini, akan ada duel lagi. Setelah duel ini, tiba-tiba Ayi memintanya naik panggung untuk pertama kalinya. Perlakuan seperti itu bisa dikatakan sangat istimewa karena setan memandang rendah manusia. Dalam sejarah gladiator, tidak banyak orang yang bisa diajak naik panggung. Setelah Linlong berjalan ke sisi Ayi, Ayi menunjuk ke seorang pria parubaya di sampingnya sambil tersenyum, dan bertanya, Linli, apakah kamu kenal Tuan Luo ini? Dia secara alami adalah iblis, tetapi dia terlihat sangat asing. Linlong belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak mengenalnya. Sebenarnya, jika aku tidak membelimu dari monger saat itu, kemungkinan besar kamu akan menjadi bawahan Tuan ini, kata Ayi sambil tersenyum. Tuan Luo hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Namun, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Kemudian, Ayi langsung meminta Linlong pergi. Linlong tentu saja tidak memikirkan masalah ini. Tiga hari kemudian, Linlong memperhatikan bahwa para gladiator di bawah komando Ayi sangat bersemangat dengan pertempuran yang akan datang. Yang Ming, kabar baiknya apa? Mengapa semua orang begitu bahagia? Linlong bertanya sambil berjalan ke arah seorang gladiator. Dalam beberapa hari terakhir, Linlong memiliki hubungan terbaik dengan Yang Ming, jadi dia tentu saja harus menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Aku lupa memberitahumu bahwa hari ini adalah hari kita pergi ke rumah bordil di kota. Ayi menetapkan bahwa akan ada hari seperti itu setiap dua bulan. Meskipun Ayi tidak menaruh perhatian pada kita, dan dia tidak memperhatikan kita. Tidak peduli dengan hidup dan mati kita, ada baiknya dia bisa melakukan ini, kata Yang Ming. Mendengar perkataan Yang Ming, Linlong sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti mengapa Ayi melakukan itu. Itu untuk membuat para gladiator ini merindukannya, dan membuat mereka bekerja lebih keras untuknya. Siang hari itu, lebih dari sepuluh bawahan Ayi memimpin para gladiator ke rumah bordil di kota. Sepanjang jalan, Yang Ming secara alami memberitahu Linlong tentang rumah bordil, seperti jumlah rumah bordil di kota Gu Yue, dan pelacur setan dan manusia di rumah bordil tersebut. Setelah meninggalkan kediaman mereka sebelumnya, para gladiator ini semakin bersemangat. Segera, mereka tiba di rumah bordil, dan setelah serangkaian seleksi, mereka semua memasuki ruangan. Linlong secara alami tidak tertarik pada wanita di dalam, tetapi agar tidak menarik perhatian, dia secara acak menunjuk ke seorang wanita manusia dan berjalan. Apa yang tidak disangka Linlong adalah setelah wanita manusia ini naik, dia dengan patuh duduk di samping, dan kemudian wanita lain masuk dari sisi lain ruangan. Melihat wanita ini, Linlong mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya karena wanita ini adalah King Yi. Setelah King Yi melihat wanita lain, wanita itu segera pergi, masuk ke ruangan lain, dan menutup pintu. Tuan muda, keamanan di sekitar arena terlalu ketat. Sulit untuk mendekati Anda, jadi saya hanya bisa memilih cara ini. Saya harap Anda tidak keberatan, kata King Yi cepat. King Yi, senang bertemu denganmu. Linlong tersenyum. Tuan muda, apakah Anda pernah bertemu Tuan Luo sebelumnya? Tanya King Yi. Tuan Luo, saya rasa saya pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah dia seorang pria parubaya yang agak gemuk dan sepertinya selalu tersenyum? Linlong mau tidak mau bertanya. En, itu dia, King Yi mengangguk. Bagaimana dengan dia? Karena itu merepotkan bagiku, dia akan bertanggung jawab membawa Tuan muda bertemu orang-orang dari sekte iblis di masa depan, kata King Yi. Oh, Linlong mengangguk. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Tuan Luo adalah teman baik nyonya, dan dia juga memiliki hubungan persahabatan dengan orang-orang dari sekte iblis, jadi dia tidak akan mengkhianati kita. Terlebih lagi, kita telah menemukan orang-orang dari sekte iblis, dan Tuan muda akan segera menemui mereka. Takut Linlong khawatir, King Yi menambahkan. Itu bagus. Mendengar kata-kata King Yi, Linlong tidak bisa menahan senyum. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Aku harus pergi, kata King Yi. Melihat King Yi hendak pergi, Linlong bertanya lagi, King Yi, apakah nyonya juga ada di sini? Nyonya juga ada di sini. Namun, kami tidak akan tinggal lama, dan kami akan berangkat besok. Kali ini, nyonya yang menggunakan segala macam cara untuk mengeluarkan kami. Baiklah, Tuan muda, berhati-hatilah. King Yi akan berangkat duluan, kata King Yi. Setelah mengatakan itu, King Yi langsung pergi, dan wanita sebelumnya masuk lagi. Lalu, dia keluar bersama Linlong. Tidak lama kemudian, bawahan iblis Aiyi membawa para gladiator kembali ke mansion. Dua hari lagi berlalu, dan pada malam hari ketiga, Linlong kembali mengikuti kompetisi gladiator. Kali ini, lawannya jelas lebih kuat. Namun, setelah pertarungan, pahit lainnya, Linlong kembali mengalahkan lawannya. Situasi seperti itu tentu saja membuat Aiyi tersenyum lebar. Setelah itu, Aiyi memanggil Linlong. Menurut Aiyi, selama Linlong mengalahkan beberapa gladiator yang lebih kuat, dia akan menjadi salah satu gladiator terkuat di dunia ini. Menurut Linlong, gladiator sekuat itu tentu saja tidak berguna. Jika dia benar-benar seorang gladiator, berdasarkan pengalamannya selama periode waktu ini, dia bisa meramalkan masa depannya. Suatu hari dia akan mati di arena gladiator. Dan orang yang membunuhnya belum tentu manusia. Itu bisa berupa binatang buas, binatang iblis, atau bahkan ras iblis. Tentu saja, Aiyi tidak memperdulikan hal ini. Dari sudut pandang Linlong, selama dia menang, dia akan bahagia. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan aliran uang yang stabil. Setelah meninggalkan Aiyi dan kembali ke kamarnya, Linlong membuka selembar kertas di tangannya. Ini diberikan kepadanya oleh Lord Luo ketika dia meninggalkan arena gladiator tadi. 1192. Temui aku di pilar ketiga arena besok malam. Ada orang-orang dari sekte iblis. Linlong tersenyum saat melihat kata-kata ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya akan bertemu orang-orang dari sekte iblis. Setelah tersenyum, dia mulai khawatir karena ada banyak ahli dari klan iblis di dalam dan di luar arena. Namun, karena pihak lain mengatakan untuk bertemu di sana, kemungkinan besar mereka telah memikirkannya dengan matang. Oleh karena itu, Linlong tidak terlalu memikirkannya. Segera, giliran kaisar kedua, Linlong mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamarnya. Dengan sangat mudahnya, dia sampai di arena gladiator dan sampai di pilar ketiga. Dia tidak bisa keluar, jadi dia hanya bisa diam di arena. Setelah merabah-rabah dinding beberapa saat, Linlong menemukan ada batu bata yang lepas. Setelah melepas batu bata tersebut, dia terkejut melihat bagian luar arena gladiator. Jelas sekali, tempat ini telah dirusak. Setelah beberapa saat, Linlong melihat sosok hitam mendekat. Sosok berkulit hitam itu sepertinya tidak lemah dan sangat akrab dengan dunia luar. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa ahli dari klan iblis di sekitar, tidak ada yang memperhatikannya. Segera, bayangan hitam tiba di depan Linlong. Linlong dapat melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya dari klan manusia yang memiliki kekuatan prajurit Rilem Marsial King. Tuan Mudalin, setelah melihat Linlong, pihak lain menyapa dengan hormat. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Linlong mau tidak mau bertanya. Ya, pihak lain tersenyum dan berkata, saya sering datang ke arena ini akhir-akhir ini. Oh, apakah kamu tidak takut ketahuan oleh klan iblis? Linlong bertanya. Tidak perlu khawatir tentang itu. Aku memiliki sesuatu pada diriku yang dapat memancarkan jejak aura klan iblis. Jika bukan ahli dari klan iblis, mereka tidak akan dapat mendeteksi keberadaanku dengan mudah. Oh, Linlong menganggup dan kemudian bertanya, kamu dari sekte iblis. Benar, saya adalah tetua dari sekte iblis. Nama saya Sing Le. Jadi itu penatua Sing. Linlong menganggup. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya apakah manusia yang melarikan diri dari dunia tak bertuan itu juga Anda? Saat ini, pihak lain tiba-tiba bertanya. Itu benar, kata Linlong. Bagus sekali, klan manusia kita telah terselamatkan. Pihak lain mau tidak mau merasa senang. Mengapa demikian? Linlong mau tidak mau menjadi bingung. Karena sudah ada rumor di sekte iblis kita selama ratusan tahun. Jika seseorang bisa melarikan diri dari dunia tak bertuan, mereka bisa menyelamatkan klan manusia di dunia kita. Kata Penatua Sing. Kata-kata pihak lain mengingatkan Linlong pada pedang iblis yang diperoleh ahli itu. Dia segera mengeluarkan pedang iblis dan berkata kepada pihak lain, apakah kamu mengenali pedang iblis ini? Pihak lain melihat ke dalam melalui celah tersebut. Setelah mengamati beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalinya. Aku belum pernah melihat pedang iblis seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, pedang iblis ini tidak memiliki tanda dari sekte iblis kita. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengira jika dia bertemu seseorang dari sekte iblis, mereka akan dapat mengenali pedang ini dengan sangat cepat. Siapa yang mengira bahkan Penatua Sing belum pernah melihat pedang iblis ini sebelumnya? Namun, Linlong segera merasa bahwa mungkin saja tetua ini tidak mengenalinya, atau tetua lainnya dapat mengenalinya. Karena pihak lain tidak dapat mengenalinya, Linlong segera menyimpan pedang iblis itu dan bertanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan rune di tubuhku? Sing, aku, tadi, dia, setan sekte, sekte. Lalu apa yang harus kita lakukan? Linlong bertanya. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Selama Anda mengonsumsi sejenis pil obat, tanda di tubuh Anda akan segera ditekan. Namun, tetua yang memurnikan pil obat tersebut mengalami kecelakaan sebelumnya, jadi dia tidak dapat melakukannya. Memurnikan pil obat, tapi jangan khawatir, dia akan bisa memurnikan pil obat setelah jangka waktu tertentu. Kata Penatua Sing. Itu bagus. Linlong mengangguk. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar sedikit suara dari dataran tinggi di depan mereka. Suara ini membuat ekspresi Linlong dan Penatua Sing berubah drastis karena terlihat jelas ada setan yang menyerang ke arah mereka. Dengan kata lain, mereka ditemukan. Tuan Muda, cepat pergi. Kata Penatua Sing buru-buru. Di saat yang sama, sosoknya bergerak dan segera terbang kembali ke arah kedatangannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan perjalanan beberapa meter, seorang ahli ras iblis menghalangi jalannya. Siapa ini? Setan itu berteriak dengan suara yang sangat pelan. Setan ini mengenakan jubah hitam panjang dan berkerudung. Dari sudut pandang Linlong, dia hanya bisa melihat siluet wajahnya. Penatua Sing tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menyerang pihak lain dengan serangan telapak tangan. Saat telapak tangan Elder Sing menyerang, gas hitam yang melonjak segera melesat ke arah pihak lain. Jelas sekali bahwa Penatua Sing menggunakan teknik iblis. Saat ini, suara lain terdengar dari samping. Linlong tahu jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi. Oleh karena itu, dia tidak mau repot-repot menonton pertarungan antara Penatua Sing dan pihak lain. Sebaliknya, dia mempercepat kembali ke arah kedatangannya. Sepanjang jalan, secara alami ada banyak setan yang bergegas ke arahnya. Namun, karena kehendak ilahi yang kuat, dia menghindarinya terlebih dahulu, sehingga iblis-iblis ini tidak menemukannya. Tidak lama setelah dia kembali ke kamarnya, suara perkelahian tidak jauh dari situ berhenti. Setelah itu, tidak ada lagi yang terjadi. Keesokan paginya, Linlong mendengar dari seorang penjaga bahwa sesepuh sekte iblis telah menyelinap ke kota bulan kuno dan datang ke arena gladiator. Namun, dia akhirnya ditangkap oleh sekte iblis. Satu hari berlalu, dan Linlong mendengar kabar buruk lainnya. Iblis bermarga luo ditemukan berkolusi dengan sesepuh sekte iblis dan juga ditangkap oleh sekte iblis. Berita seperti itu membuat wajah Linlong menjadi gelap. Tak perlu dikatakan lagi, iblis bermarga luo jelas adalah Tuan Luo. Linlong hanya bisa berharap sekte iblis tidak akan melacak dia dan Luhan. Tentu saja, jika mereka melacaknya, dia secara alami harus mengaktifkan teknik iblisnya dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Adapun Luhan, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Luhan dan King Yi. Begitu mereka terlacak, situasi mereka jelas akan lebih berbahaya daripada situasinya. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada berita lagi, dan tidak ada sekte iblis yang datang mencari masalah dengannya. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Situasi seperti itu membuat Linlong merasa tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia tidak sabar menunggu Luhan dan anggota sekte iblis. Namun, sama seperti sebelumnya, dia tidak dapat menemukan cara yang baik untuk melarikan diri. Paling-paling, dia hanya bisa memilih rute terbaik untuk melarikan diri dari kota bulan kuno. Namun, rute pelarian seperti itu pasti akan ditemukan oleh anggota sekte iblis kota bulan kuno karena Rune tidak akan mampu menghentikannya. Oleh karena itu, Linlong tidak akan menggunakan metode seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, Linlong juga mempelajari pedang iblis, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat merangsang energi pedang iblis. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya sebagai pedang Rune. Dalam hal ini, lebih baik tidak menggunakannya. Beberapa hari berlalu tanpa disadari. Pada malam ini, Linlong bertempur lagi di Aula Gladiator. Kali ini, lawannya adalah manusia gladiator dari Bad City. Lawannya secara alami tidak lemah, tetapi setelah pertarungan keras, Linlong secara alami mengalahkannya. Setelah pertarungan, Aihi memanggilnya lagi. Setelah melihat Linlong, Aihi berkata, Linli, aku lupa memberitahumu sesuatu. Apa itu? Linlong mau tidak mau bertanya. Sesuatu terjadi pada Tuan Luo yang ingin membelimu saat itu. Dia sebenarnya berkolusi dengan sekte iblis. Itu benar-benar tidak terduga, kata Aihi. Mendengar perkataan Aihi, jantung Linlong berdebar kencang. Namun, dia berpura-pura terkejut dan berkata, saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Untungnya, kamu menjadi gladiatorku. Jika dia membelimu, kamu akan mendapat masalah besar. Kudengar kaisar iblis langsung mengunci semua gladiatornya di ruang bawah tanah untuk berjaga-jaga. Penjara bawah tanah kota bulan kuno bukanlah sebuah lelucon. Bahkan para iblis yang kuat pun akan kehilangan lapisan kulitnya setelah dikurung di sana. Sekalipun manusia itu adalah gladiator, mereka tidak akan bisa hidup lama di sana, kata Aihi. Begitu, sungguh beruntung, jantung Linlong berdebar-debar. Baiklah, sebenarnya aku tidak memanggilmu ke sini hari ini untuk memberitahumu hal ini. Ada seorang wanita yang ingin bertemu denganmu, tiba-tiba Aihi berkata sambil tersenyum. Wanita, Linlong tidak bisa tidak terkejut. Pada saat ini, Aihi tiba-tiba berkata dengan nada yang sangat serius, kamu tidak boleh menyinggung perasaan wanita ini, jadi tidak peduli apa yang dia ingin kamu lakukan, kamu harus melakukannya, mengerti. Takut Linlong mengabaikan perkataannya, dia lalu menambahkan, jika kamu tidak menaatiku, aku akan langsung membunuhmu. Tuanku, saya mengerti, Linlong buru-buru berjanji. Setelah itu, salah satu bawahan Aihi membawa Linlong pergi. Namun, dia tidak membawa Linlong kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia membawanya ke sebuah ruangan yang sangat luas dan mewah. Setelah membawa Linlong ke sini, penjaga itu segera pergi, meninggalkan Linlong sendirian di kamar. Siapa sebenarnya itu? Linlong tentu saja terkejut. Pikiran pertamanya adalah pihak lain pasti ada hubungannya dengan Luhan. Kalau tidak, mereka tidak akan mendatanginya dengan cara yang misterius. Namun, dia merasa pemikiran seperti itu salah. Jika itu berhubungan dengan Luhan, mereka seharusnya tidak datang kepadanya melalui Aihi. Saat dia menebak-nebak, pintu kamar terbuka. Seorang gadis muda melihat ke sekeliling pintu sebentar, seolah dia takut ketahuan. Begitu pihak lain masuk, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ini karena penampilan pihak lain sangat luar biasa, sebanding dengan Su Ran Ran, Song Xiao Feng, dan lainnya. Setelah merasakan dengan kehendak ilahi, Linlong semakin terkejut, karena ia menemukan bahwa selain aura manusia, ada juga aura iblis di pihak lain. Lin Li, setelah melihat Linlong, pihak lain mau tidak mau menyambutnya dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Dia tampak benar-benar seperti seorang gadis muda yang belum pernah mengalami banyak hal di dunia. Segera, Linlong tahu mengapa pihak lain mengenalnya. Itu karena gadis muda itu jelas-jelas pergi ke arena gladiator untuk menyaksikannya bertarung baru-baru ini. 1193. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda, Nona? Linlong segera bertanya dengan hormat, mengetahui bahwa dia pasti putri dari keluarga iblis yang berpengaruh. Panggil saja aku Melissa. Pihak lain tersenyum malu-malu. Sejujurnya, jika bukan karena Linlong bisa merasakan aura iblis pada dirinya, dia akan mengira dia adalah manusia. Nona Melissa, apa yang bisa saya bantu? Linlong bertanya lagi. Setelah mendengar pertanyaan Linlong, Melissa mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, Lin Li, bisakah kamu berbalik di depanku? Tentu saja. Meskipun Linlong tidak tahu mengapa dia membuat permintaan seperti itu, dia tetap setuju. Lalu, dia berbalik di depan Melissa. Hem, bisakah kamu berbalik seperti cara kamu meninju gladiator tadi? Melissa bertanya lagi kali ini sambil menatap Linlong tanpa berkedip. Linlong sedikit terdiam, tapi dia tetap melakukan apa yang dia katakan. Segera setelah dia selesai, Linlong menyadari bahwa Melissa sedang melihat bintang. Lin Li, postur tubuhmu sangat indah. Melissa berseru dengan sedikit gelisah. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia berkata lagi, Lin Li, bisakah kamu berbuat curang seperti ini? Saat dia berbicara, dia mendemonstrasikannya di depan Linlong. Baru saja, aku sadar kalau kamu memukul gladiator itu juga indah. Hem, itu sangat perkasa. Linlong segera melakukan apa yang dia katakan, dan secara alami menemukan bahwa Melissa masih melihat bintang setelah dia selesai. Mengapa Melissa menyukai tindakan biasa seperti itu? Linlong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Ini karena dia tahu bahwa Melissa bukanlah keluarga iblis biasa, tetapi seorang pejuang yang mengembangkan energi mistik. Yang terpenting, dia jelas tidak lemah. Setelah berinteraksi dengan Melissa beberapa saat, Linlong, yang menganggap Melissa muda bergaul, mau tidak mau menggodanya. Nona Melissa, apakah Anda sering melihat gladiator sendirian? Jangan mengutarakan omong kosong. Aku belum pernah melihat gladiator kecuali kamu. Melissa tidak senang mendengar kata-kata Linlong. Nona Melissa, saya tidak bermaksud mengatakan itu. Saya harap Anda tidak mengingatnya, Linlong buru-buru berkata. Meski Melissa terlihat seperti anak kucing yang jinak, menemani raja seperti menemani harimau. Linlong tidak ingin secara tidak sengaja membuatnya membencinya. Huff, aku akan memaafkanmu kali ini. Namun, kamu harus melakukan satu hal sebelum aku tidak melanjutkan masalah ini. Kata Meisa. Bolehkah saya tahu apa yang Nona Meisa ingin saya lakukan? Linlong mau tidak mau bertanya. Sederhana saja. Buka bajumu dan biarkan aku melihatnya. Mata Meisa berbinar. Linlong terdiam. Meskipun Linlong terdiam, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Melihat Linlong, Melissa memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, ras manusia adalah yang terbaik. Sama seperti saudara-saudaraku itu, mereka membuat orang merasa takut saat melepas pakaian mereka. Siapa kakak laki-lakimu? Linlong bertanya. Aku tidak akan memberitahumu hal itu. Meisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, juga, jangan beritahu orang lain bahwa aku ada di sini. Nona Meisa, Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun, Linlong buru-buru berkata. Itu bagus. Meisa menganggup, lalu berkata dengan enggan, Linli, aku harus kembali. Aku akan mengunjungimu lagi saat aku ada waktu luang. Nona Meisa, berhati-hatilah, kata Linlong. Dengan itu, Meisa berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, dia berhenti setelah mengambil dua langkah, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Linlong. Apa ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Ini obat penyembuh, kata Meisa. Terima kasih, Nona Meisa. Linlong segera mengucapkan terima kasih. Obat penyembuh ini jauh lebih baik daripada yang diberikan Paman Aiyi padamu. Jadi, jangan meremehkannya. Minumlah saat kau terluka di kemudian hari, perintah Meisa. Setelah mengatakan itu, Meisa berbalik lagi. Setelah membuka pintu, dia melihat sekeliling sebentar sebelum pergi, yang membuat Linlong ingin tertawa. Saat ini, dia secara alami tahu mengapa Meisa keluar. Mengetahui bahwa kunjungan Meisa tidak ada hubungannya dengan Luhan dan klan Iblis, Linlong hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Linlong mendengar bahwa Iblis telah menginterogasi Tuan Luo dan Penatua Sing, tetapi mereka masih belum mendapatkan informasi berguna dari mereka. Linlong tidak melakukan kontak dengan anggota klan Iblis lainnya, dan dia juga tidak melihat Luhan dan King Yi. Linlong berlatih di arena gladiator atau bertarung di arena setiap hari. Sedangkan Meisa, dia sering datang menemuinya. Mentalitasnya yang kekanak-kanakan membuat Linlong untuk sementara melupakan masalah itu. Adapun Meisa, Linlong telah menyelidikinya secara tidak langsung. Namun, dia hanya bisa bertanya tentang para gladiator. Namun, para gladiator ini biasanya tidak punya jalan keluar. Klan Iblis yang mereka lihat pada dasarnya adalah bangsawan yang bisa memasuki arena gladiator. Oleh karena itu, Linlong masih belum mengetahui identitas Meisa. Dua hari kemudian, Iyi memberitahu Linlong dengan wajah serius bahwa dia akan melawan gladiator manusia yang kuat dalam sehari. Setelah mengalahkan gladiator manusia yang kuat ini, Linlong akan menjadi gladiator terkuat di umat manusia. Menurut Iyi, gladiator ini adalah gladiator manusia terkuat di kota kelelawar, dan bahkan beberapa Iblis biasa pun bukanlah tandingannya. Alasannya sangat sederhana. Manusia ini sepertinya telah memakan darah binatang eksotik. Darah itu membuatnya kuat dan kuat, dan manusia biasa tidak bisa mengalahkannya. Linlong tahu bahwa lawan yang ditemuinya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, jadi perkataan Iyi tidak mengejutkannya. Karena jika dia tidak bertemu dengan manusia yang kuat ini, dia juga akan bertemu dengan manusia gladiator yang bahkan lebih kuat. Selama dia tetap tak terkalahkan, dia pasti akan bertemu dengan gladiator dari klan monster. Tak lama kemudian, malam pertarungan dengan gladiator manusia pun tiba. Malam itu, arena terisi penuh. Ketika Linlong memasuki arena, dia melihat kedua sisi arena dipenuhi dengan setan yang bersemangat. Tatapannya beralih ke sudut, dan senyuman penuh pengertian muncul di wajah Linlong karena dia melihat Meisa, yang mengenakan kerudung. Ketika Linlong melihat Meisa, dia langsung memperhatikan seorang pria muda di sebelahnya. Pemuda ini sama sekali tidak cocok dengan suasananya karena terkesan meremehkan pertarungan gladiator manusia biasa. Kak, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu jelas bisa membunuh mereka dengan satu pukulan, jadi kenapa kamu suka, menggunakan telekinesis ilahi, Linlong bahkan bisa mendengar pemuda itu bergumam kepada Meisa. Ketika Linlong mengalihkan pandangannya kembali ke arena, dia melihat lawannya sudah keluar dari sisi berlawanan. Ini adalah seorang pemuda yang tidak memiliki fisik yang kuat. Dia tampak seperti manusia biasa, tetapi Linlong bisa melihat keliaran di matanya yang tidak dimiliki oleh gladiator biasa. Ini mungkin pertanda memakan darah binatang eksotik, pikir Linlong dalam hati. Namun, sedikit keheranan segera muncul di wajahnya. Itu karena pihak lain tampak sedikit luar biasa. 1194 Alasan mengapa Linlong tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa adalah karena dia merasakan gelombang energi mistis di tubuh pihak lain dalam waktu singkat. Lonjakannya hanya sebentar, dan sangat kecil. Itu sangat kecil sehingga tidak ada satupun pembangkit tenaga iblis yang hadir yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Orang ini jelas seorang pejuang. Mengapa dia menjadi seorang gladiator? Mungkinkah dia terpaksa melakukannya? Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang pejuang, dia tidak bermaksud mengeksposnya karena pihak lain adalah manusia. Tentu saja, semuanya tergantung bagaimana situasi berkembang nantinya. Pada saat ini, suara pihak lain tiba-tiba terdengar di telinga Linlong. Tuan muda, saya dari klan iblis. Saya membawakan Anda pil yang dapat menekan rune di tubuh Anda untuk sementara. Nanti, saya akan menyuntikkan pil tersebut ke tubuh Anda selama pertempuran. Jika saatnya tiba, Anda harus merebutnya kesempatan untuk mengkonsumsinya dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Karena pil ini hanya setengah jadi, maka hanya dapat menekan rune di tubuh Anda dalam jangka waktu tertentu. Jika Anda tinggal di sini dalam waktu yang lama, pil tersebut akan segera kehilangan efeknya. Mendengar kata-kata pihak lain, Linlong secara alami sangat gembira. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa itu hanya produk setengah jadi, niscaya dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini. Meskipun dia sangat gembira, dia secara alami mempertahankan ekspresi serius di wajahnya. Biarkan pertempuran dimulai. Segera setelah pihak lain mengatakan itu, pertempuran dimulai. Kemudian, pihak lain tiba-tiba menerkam ke arah Linlong. Dalam prosesnya, Linlong menemukan bahwa matanya sangat merah. Matanya merah. Ini adalah hasil dari memakan garis keturunan binatang eksotik itu. Melihat situasinya, anggota di Menerace yang telah mengetahui apa yang sedang terjadi segera berteriak. Garis keturunan binatang eksotis itu membuat kekuatan Tinju Luovei menjadi ganas. Tampaknya Linli tidak akan menjadi tandingannya kali ini. Sulit untuk mengatakannya, Linli belum pernah merasakan kekalahan sejak dia datang ke kota bulan kuno. Sepertinya dia juga tidak akan kalah kali ini. Iya, bagaimana dia bisa disebut gladiator manusia tak terkalahkan tanpa bayaran. Pada saat ini, iblis lain yang hadir juga mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Saat mereka berdiskusi, Tinju Luovei seperti tangan besi yang langsung menghantam Linlong. Linlong segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Namun, Tinju lawannya begitu kuat sehingga dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Linlong terpaksa mundur karena pukulan itu. Tuan muda, teruslah bersikap seperti ini. Untunglah Anda dirugikan. Hanya dengan cara itulah saya bisa memasukkan pil ke dalam tubuh Anda tanpa meninggalkan bekas. Suara pihak lain terdengar lagi di telinga Linlong. Pihak lain pasti menggunakan energi yang sangat besar untuk mengirimkan suaranya sedemikian rupa, tetapi tidak ada iblis yang hadir yang dapat merasakannya. Linlong hanya bisa menghela nafas. Namun, tentu saja ini bukan waktunya untuk menanyakan hal ini. Tentu saja, meskipun dia ingin bertanya, dia tidak bisa karena dia tidak berani mengaktifkan energi dalam di dalam tubuhnya sama sekali. Menurut permintaan pihak lain, Linlong secara alami dirugikan dalam segala aspek. Situasi ini tentu saja mengecewakan para pendukung Linlong. Namun, Linlong tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Setelah beberapa gerakan lagi, Linlong terjatuh ke tanah oleh Tinju Luovei. Tuhan muda, jangan menghindari pukulan saya berikutnya. Pada saat ini, suara pihak lain terdengar lagi di telinganya. Linlong segera berpura-pura terluka. Tinju Luovei ditujukan ke perut Linlong. Linlong segera merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di perutnya. Jelas sekali Luovei telah menggunakan energinya yang dalam untuk menusuk pil ke perutnya seperti jarum. Penggunaan energi mendalam Luovei segera mengingatkan para ahli klan iblis yang hadir. Mereka semua tanpa sadar memandang Luovei. Pada saat itulah Luovei tiba-tiba terpental dari tanah dan menyerang anggota klan iblis di dekat pagar. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa anggota klan iblis tidak lain adalah Meisa. Luovei sedang mengalihkan perhatian, tetapi Linlong tahu bahwa Luovei benar-benar ingin menyakiti Meisa. Namun, Linlong tahu bahwa Luovei tidak bisa menyakiti Meisa karena ada ahli klan iblis di sampingnya. Benar saja, di saat berikutnya, anggota klan iblis di sebelah Meisa tiba-tiba menyerang Luovei dengan telapak tangannya. Murid Linlong tanpa sadar menyusut ketika dia melihat anggota klan iblis ini. Anggota klan iblis ini jelas berada di alam Raja Bela diri tingkat menengah. Putri, hati-hati. Pada saat yang sama, anggota klan iblis di belakang Meisa berteriak ketakutan. Putri, mata Linlong menyipit. Pada saat berikutnya, Luovei langsung dikirim terbang dengan telapak tangan. Namun, dia segera berdiri. Namun, begitu dia berdiri, sekelompok klan iblis segera bergegas mendekat. Adegan itu langsung menjadi kacau. Linlong tahu ini adalah waktu terbaik untuk meninggalkan ponselnya, jadi dia diam-diam memegangi perutnya dan berjalan menuju pintu di depannya. Luovei, terima kasih. Setelah mengatakan itu, ketika penjaga klan iblis di sekitarnya jelas-jelas tidak memperhatikannya, dia berjalan ke tempat peristirahatan para gladiator. Setelah berjalan ke tempat peristirahatan, Linlong segera mengeluarkan benda yang ditusuk Luovei ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa itu adalah jarum suntik besi dan di ujung jarum suntik itu ada ramuan seukuran kacang kedelai. Jelas sekali, ramuan ini adalah ramuan yang disebutkan Luovei sebelumnya. Linlong tidak ragu-ragu menelan ramuan itu dan segera meninggalkan tempat peristirahatan. Saat ini, dia secara alami mengganti pakaian yang telah dia persiapkan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar dengan mengenakan pakaian gladiator. Pada saat ini, beberapa anggota klan iblis keluar dari arena. Linlong berbaur dengan anggota klan iblis dan mengikuti mereka keluar. Setelah keluar dari arena, Linlong merasakan ramuan di perutnya telah bekerja. Dia segerami energi iblis dan energi misterius di tubuhnya. Setelah lama menekannya, dia langsung merasakan semburan kegembiraan di tubuhnya. Kemudian, dia langsung memilih arah dengan anggota klan iblis yang lebih sedikit dan berlari mendekat. Segera, dia sampai di sisi tembok kota. Dengan kehendak ilahi yang kuat, dia segera memilih tempat dengan lebih sedikit penjaga dan bergegas mendekat. Begitu dia mencapai tembok kota, beberapa seniman bela diri klan iblis menghalangi jalannya. Kebanyakan dari mereka berada di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord dan salah satu dari mereka bahkan berada di tahap puncak dari alam Marsial Overlord. Siapa kamu? Ketika mereka melihat Linlong, beberapa anggota klan iblis berteriak. Linlong langsung menggunakan pedang setan langit. Tidak hanya itu, dia juga menstimulasi api iblis merah. Meskipun tindakan ini pasti akan mengungkap identitasnya, dia tidak peduli. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak menyingkirkan seniman bela diri ini sesegera mungkin, akan ada anggota klan iblis yang lebih kuat yang datang untuk membunuhnya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Meskipun tidak ada raja bela diri di antara anggota klan iblis ini, dengan kekuatan Linlong saat ini, itu pasti membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dia tidak bisa membuang waktu. Setelah Linlong menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan anggota klan iblis ini, para ahli klan iblis di sekitarnya bergegas mendekat. Linlong melompat dari tembok kota dan berlari keluar kota. Setelah berlari dalam jangka waktu yang tidak diketahui, Linlong akhirnya berhenti. Dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa tidak ada ahli klan iblis yang mengejarnya. Namun, dia sepertinya meremehkan para ahli klan iblis ini. Saat ini, sebenarnya ada tiga ahli klan iblis yang menghalangi di depannya. Apa yang membuat wajah Linlong menjadi jelek adalah para ahli klan iblis ini semuanya berada di alam raja bela diri. Kamu adalah manusia yang melarikan diri dari alam tak bertuan, kan? Saat melihat Linlong, salah satu anggota klan iblis langsung berteriak. Benar, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Haha, untungnya, kami merasa kamu melarikan diri ke arah ini dan tiba di sini ketika suara pertempuran terdengar. Jika tidak, kamu akan benar-benar melarikan diri, kata salah satu anggota klan iblis. Pada saat ini, suara lain terdengar dari belakang Linlong. Ketika Linlong berbalik, wajahnya menjadi lebih suram. Ini karena anggota klan iblis lain muncul di belakangnya. Terlebih lagi, anggota klan iblis ini mengenakan kerudung. Itu adalah anggota klan iblis yang memblokir Penatua Sing sebelumnya. Eh, selamat, kamu benar-benar berhasil mengejar ketinggalan. Tampaknya kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menangkap Sing Le sebelumnya. Seorang anggota klan iblis di depan Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat anggota klan iblis yang berkerudung. Jika kalian bertiga bersedia memberikan pujian kepada Good, Good akan sangat berterima kasih, kata Good sambil terkekeh. Berikan padamu, dalam mimpimu. Jika bukan karena persyaratan ketat kaisar iblis, kami bahkan tidak akan membiarkanmu menyentuhnya, salah satu anggota klan iblis mendengus dingin. Begitu mereka selesai berbicara, ketiga anggota klan iblis segera bergegas menuju Linlong. Pada saat ini, Linlong hanya bisa menggunakan keterampilan iblisnya untuk melawan mereka secara langsung. Dia bahkan bersiap untuk melepaskan boneka rahasia ketika ketiga anggota klan iblis tidak memperhatikan. Namun, yang mengejutkannya, Good, yang semula menyerangnya, tiba-tiba mengubah arahnya dan menyerang salah satu dari tiga anggota klan iblis. Anggota klan iblis itu tidak menyangka Good akan berpindah sisi sedemikian rupa dan langsung terluka para akibat serangan telapak tangan. Selamat tinggal, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mencuri pujian kami? Dua anggota klan iblis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Benar, kata Good dingin. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menyerang dua anggota klan iblis lainnya dengan serangan telapak tangan. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Kedua anggota klan iblis tidak menyangka Good benar-benar melakukan ini. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki satu anggota klan iblis lebih banyak daripada Good, mereka masih bingung untuk sesaat. Apakah anggota klan iblis ini panik? Linlong merasa bingung. Namun, ini adalah peluang bagus. Bagaimana dia bisa begitu peduli tentang hal itu? Dia langsung bergegas ke depan. Saat ini, dia juga tahu alasannya. Ini karena suara Good terdengar di samping telinganya. Tuan muda, ada orang-orang dari klan iblis di gunung King Yue. Selama Anda sampai di sana, Anda akan dapat menemukan mereka. Jelas sekali bahwa Good juga berasal dari klan iblis. Adapun mengapa Good menghentikan Penatua Sing sebelumnya, Linlong percaya bahwa ada anggota klan iblis lain yang telah menemukan Penatua Sing. Mengetahui bahwa Penatua Sing tidak akan dapat melarikan diri, Good sebaiknya menempatkan keadilan di atas keluarga. Dengan cara ini, Linlong, yang memegang kredit di tangannya, secara alami akan lebih aman. Namun, hari ini, untuk menyelamatkan Linlong, Good telah mengungkap identitasnya. Terima kasih, selamat, Linlong, yang memikirkan hal ini di dalam hatinya, berlari dengan kecepatan penuh menuju gunung King Yue. 1195 Sepanjang jalan, Linlong bertemu dengan beberapa setan. Namun, setan-setan ini tidak kuat. Linlong benar-benar bisa membunuh mereka tanpa memperingatkan makhluk kuat dari ras iblis. Setelah menghabiskan lebih dari satu hari, Linlong akhirnya tiba di gunung King Yue. Gunung King Yue ini sangat jauh dari tiga kota besar. Ketika sampai di kaki gunung, Linlong menemukan seorang pemuda duduk di sana. Melihat penampilan Linlong yang dikenakan saat bepergian, pemuda itu mau tidak mau bertanya, Apakah Anda Tuan Muda Lin? Itu benar, Linlong menganggupkan kepalanya. Tuan Muda, tolong ikuti saya. Dengan itu, pemuda itu memimpin. Mengikuti pemuda itu, Linlong tiba di pinggang gunung. Ada gubuk kayu di sini. Pemuda itu membawa Linlong ke depan gubuk kayu. Dia kemudian memanggil gubuk kayu itu, Kakek, Tuan Muda Lin ada di sini. Kalau begitu, cepat bawa Tuan Muda Lin masuk. Sebuah suara terdengar dari dalam. Sepertinya orang yang berbicara itu sakit parah. Pemuda itu segera membawa Linlong masuk. Berjalan ke dalam gubuk kayu, Linlong menemukan seorang lelaki tua terbaring di tempat tidur dengan ekspresi kuyuh. Ketika dia melihat Linlong, Lelaki tua itu tersenyum sebelum berkata, Tuan Muda Lin, Anda di sini. Bolehkah aku bertanya apakah kalian berasal dari sekte setan? Melihat mereka berdua, Linlong bertanya dengan bingung. Meskipun dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang seniman bela diri, kekuatannya sangat lemah. Adapun lelaki tua itu, dia tidak memiliki sedikitpun aura seniman bela diri. Oleh karena itu, keduanya sama sekali tidak terlihat seperti berasal dari sekte iblis. Tuan Muda Lin, tebakan Anda benar. Kami berasal dari sekte iblis. Selain itu, hanya ada kami berdua di gunung ini. Kata orang tua itu. Hanya kalian berdua yang berasal dari sekte iblis di gunung ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Linlong mau tidak mau bertanya. Menurutnya, seharusnya ada banyak orang dari sekte setan di sini. Karena itu, dia sama sekali tidak berani mempercayai perkataan lelaki tua itu. Orang tua itu tertawa getir, karena ras iblis telah menguasai umat manusia, bakat sekte iblis kita telah layu. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin buruk. Dapat dikatakan bahwa sekte iblis yang Anda yang kami temui sebelumnya adalah para elit sekte iblis kita. Makhluk kuat yang tersisa pada dasarnya bersembunyi di dalam ras iblis, tidak berani mengungkapkan identitas mereka sama sekali. Mendengar kata-kata tetua itu, wajah Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu karena dia belum bertemu banyak orang dari sekte setan. Bisa dibayangkan betapa langkahnya sekte setan. Bahkan jika kita menyelamatkan seluruh ras manusia dari tangan ras iblis, kita tetap tidak akan bisa menandingi mereka. Linlong mau tidak mau berkata, Tuan muda, bukan seperti itu. Alasan mengapa ras manusia kita telah ditekan oleh ras iblis selama bertahun-tahun adalah sepenuhnya karena formasi besar mereka. Kekuatan formasi besar mereka mencakup seluruh dunia. Karena itu, kita tidak punya cara untuk berkultifasi pada teknik kultifasi lain, dan hanya bisa berkultifasi pada teknik iblis yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Namun jika kita bisa menembus formasi hebat mereka, kita bisa berkultifasi pada teknik lain. Teknik budidaya seperti mereka. Dengan bakat ras manusia kita, setidaknya kita bisa berbagi dunia dengan ras iblis. Kata orang tua itu. Jadi begitu, mendengar kata-kata tetua itu, Linlong hanya bisa menganggupkan kepalanya. Dia masih bertanya-tanya mengapa hanya sekte iblis yang kuat di antara umat manusia, tapi dia tidak menyangka ini menjadi alasannya. Lalu bagaimana kita bisa menembus formasi hebat mereka? Linlong bertanya lagi. Itu tentu saja bergantung pada tuan muda. Ada sebuah tempat di gunung King Yue. Selama kamu memasuki tempat itu, tuan muda akan dapat menemukan cara untuk menerobos formasi besar. Kata orang yang lebih tua. Apakah ras iblis tidak mengetahui tempat itu? Juga, di mana orang-orangmu? Mengapa mereka tidak pergi ke sana? Linlong mau tidak mau bertanya. Sebenarnya, ada pintu masuk di gunung lain, tapi dengan kemampuan ras iblis, tidak ada cara bagi mereka untuk masuk. Kata orang yang lebih tua. Mengapa demikian? Karena jika seseorang tidak menguasai teknik iblis, tidak ada cara untuk melewati tempat itu. Ras iblis tidak memiliki teknik iblis, jadi secara alami mereka tidak bisa melewatinya. Adapun masyarakat kita, karena tidak mampu dalam aspek lain, tidak mungkin mereka bisa masuk ke tempat itu. Mengenai alasannya, aku akan membiarkan Yi kecil membawamu ke sana. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Orang tua itu menjelaskan. Lalu kenapa kamu percaya kalau aku punya kemampuan itu? Linlong bertanya. Karena ada rumor di ras manusia kita bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan alam tak bertuan bisa memasuki tempat itu. Dan kami, ras manusia, telah menunggu ratusan tahun hingga tuan muda tiba. Kata sesepuh. Kalau begitu, aku sangat ingin melihat tempat itu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia bertanya lagi, Pak tua, dimanakah sesepuh yang memurnikan ramuan itu untukku sebelumnya? Rune di tubuhnya sekarang menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali, jadi Linlong secara alami khawatir. Tetua itu meninggal kemarin lusa. Dia bertemu dengan ahli dari ras iblis dalam perjalanan pulang untuk mengantarkan obat dan langsung dibunuh oleh mereka. Orang tua itu menghela nafas dan berkata. Mendengar kata-kata tetua itu, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Tetapi tuan muda, jangan khawatir. Saya masih memiliki formula ramuannya di sini. Saat dia mengatakan itu, orang tua itu berkata kepada pemuda itu, Yi kecil, berikan formula ramuan itu kepada tuan muda. Ya, Yi kecil mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan berbagai macam barang dan menyerahkannya kepada Linlong. Ketika Linlong melihatnya, alisnya berkerut. Dia menyadari bahwa ada materi di dalamnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tuan muda, bahan ini sebenarnya ada di tempat rahasia itu. Selama Anda sampai di sana, Anda akan bisa mendapatkannya. Pada saat itu, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup bahan untuk memurnikan ramuan ini. Alasan kenapa tetua itu hanya bisa membuat produk setengah jadi adalah karena ini adalah bahan terakhir. Kata sesepuh. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Pak tua, aku akan memberimu obat mujarab. Setelah kamu mengkonsumsinya, penyakit tubuhmu pasti akan jauh lebih baik. Kata Linlong. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. Terima kasih, Tuan muda. Setelah menerima ramuan itu, tetua itu buru-buru berterima kasih kepada Linlong. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Yi kecil, bawa aku ke tempat itu. Setelah melihat tetua menghonsumsi obat mujarab, Linlong segera berkata pada Yi kecil. Iya, Tuan muda. Setelah mengatakan itu, Yi kecil mengajak Linlong keluar. Keduanya berlari dan setelah satu jam, mereka tiba di puncak gunung King Yue. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keheranan. Ini karena dia menemukan bahwa di luar puncak gunung King Yue terdapat dunia berkabut. Terlebih lagi, ternyata dunia tidak sesederhana gunung. Jalan menuju dunia berkabut adalah jembatan batu. Berjalan di jembatan batu, Linlong bisa melihat jurang maut di kedua sisi. Linlong memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia adalah seorang kultifator dengan teknik tubuh, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping jika dia jatuh ke dalam jurang ini. Setelah melintasi jembatan batu, Linlong menemukan ada hutan bambu di depannya. Hutan bambu ini sangat luas dan seolah tidak ada habisnya. Sesampainya di depan hutan bambu, Yi kecil langsung menggelengkan kepalanya. Tuan muda, Anda harus melanjutkannya sendiri. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Mengapa demikian? Linlong tidak bisa menahan rasa bingungnya. Karena ada pedang daun bambu di hutan bambu ini yang tidak bisa aku hindari. Jika aku melangkah lebih jauh, aku pasti akan ditusuk sampai mati oleh pedang daun bambu tersebut. Yi kecil menjelaskan. Pedang daun bambu, Linlong sangat bingung. Itu benar. Saat dia berbicara, Yi kecil mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke hutan bambu. Saat batu tersebut memasuki hutan bambu, beberapa helai daun bambu langsung melesat ke arah batu dari hutan bambu yang tampaknya tidak berbahaya. Kalau hanya daun bambu saja, tidak masalah. Kuncinya, daun bambu ini jelas mengandung aura pedang. Dengan cara ini, daun bambu pada dasarnya adalah senjata mematikan. Benar saja, dengan bunyi, desir-desir-desir, batu yang semula sangat keras itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian kecil oleh daun bambu tersebut. Meskipun daun bambu ini kuat, aura pedang di dalamnya tidak terlalu kuat. Yang paling penting, mereka tidak padat dan bisa dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, Linlong mau tidak mau bertanya lagi. Tuan muda, ini baru permulaan. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat daun bambu ini. Tanpa roh yang sangat kuat, mustahil untuk menghindarinya. Yi kecil menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Kalau begitu aku akan mencobanya. Selanjutnya, Linlong langsung masuk ke dalam. Tuan muda, berhati-hatilah. Jika ternyata Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, Anda bisa langsung mundur. Saat Anda mundur, daun bambu ini tidak akan menyerang Anda lagi. Yi kecil buru-buru berkata. Dipahami. Jawab Linlong. Begitu dia berbicara, daun bambu langsung melesat ke arahnya. Linlong dengan mudah menghindari pedang bambu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Linlong semakin memahami apa yang dikatakan Yi kecil. Jumlah daun bambu bertambah dan aura pedang di atasnya semakin kuat. Misalnya, jika bukan dia, tapi orang lain, bahkan ahli Marsial King, pasti akan terluka oleh daun bambu yang baru saja melewati telinganya. Saat Linlong berjalan semakin dalam, dia akhirnya tidak bisa melihat Yi kecil di belakangnya. Saat dia berjalan lebih jauh, Linlong tidak bisa memperkirakan situasi di sekitarnya. Semangatnya sepenuhnya terfokus pada daun bambu yang mungkin muncul. Daun bambu ini muncul dan menghilang tanpa diduga. Meski semangatnya kuat, dia tetap akan terluka jika dia tidak berhati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Linlong akhirnya melewati hutan bambu. Setelah melewatinya, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Hutan bambu ini sungguh menguji semangat seseorang. Jika semangat seseorang tidak cukup kuat, mustahil untuk melewatinya. Linlong kini juga mengerti mengapa begitu sulit bagi umat manusia di dunia ini untuk melewati hutan bambu ini. Itu sepenuhnya karena mereka tidak memiliki semangat sekuat dia. 1196 Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menemukan tiga boneka rune menghalangi di depannya. Ketiga boneka rune sepertinya hanya memiliki kekuatan puncak Marsial Lord. Segera setelah itu, Linlong mengaktifkan energi mendalam di tubuhnya, lalu melemparkan telapak tangannya ke arah tiga boneka rune. Setelah telapak tangan dikirim, wajah Linlong langsung berubah menjadi jelek karena dia menemukan bahwa energi mendalam yang dia kirimkan jelas diserap oleh ketiga boneka rune. Dan karena penyerapan tersebut, kekuatan ketiga rune pupet langsung meningkat. Jika dia menggunakan energi iblis, akan merepotkan jika ketiga boneka rune masih bisa menyerapnya. Mengapa tidak mencoba api spiritual? Berpikir seperti itu di dalam hatinya, Linlong segera mengaktifkan api spiritual logam di tubuhnya. Segera setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya yang lain ke arah ketiga boneka rune. Kali ini, yang terbakar di telapak tangannya adalah api aneh dari api spiritual logam. Asteris Bang. Telapak tangan itu mengenai tubuh ketiga boneka rune lagi dan wajah Linlong segera menjadi lebih jelek. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan yang dia keluarkan kali ini masih diserap oleh ketiga boneka rune. Tidak hanya itu, kali ini mereka bahkan menyerap api spiritual logam, karena yang mengejutkan, ada api spiritual logam yang terbakar di tubuh mereka. Karena dua penyerapan tersebut, kekuatan ketiga boneka rune langsung naik ke puncak ranah Marsial Lord. Juga pada saat itu, ketiga boneka rune bergerak. Pada saat yang sama, mereka melemparkan telapak tangan ke arah Linlong. Hal yang membuat sudut mulut Linlong berkedut adalah api spiritual logam masih menyala dengan kekuatan mereka. Itu bukan hanya di permukaan saja, tapi ia membawa kekuatan yang kuat dari api spiritual logam. Melihat kekuatan yang masuk, Linlong hanya bisa mengirimkan telapak tangannya untuk menghadapinya. Ketika kekuatan menyerang, Linlong dan ketiga boneka rune terpaksa mundur. Tampaknya kekuatan mereka setara. Namun, Linlong tidak bisa bahagia karena dalam prosesnya, energi mendalamnya diserap lagi oleh ketiga boneka rune. Merasakan ketiga boneka rune lagi, Linlong mau tidak mau merasa sangat tertekan karena pada saat itu, kekuatan mereka sebenarnya telah meningkat ke tahap awal-alam Marsial Overlord. Bagaimana kalau saya mencoba beberapa teknik setan? Pemikiran seperti itu muncul di hati Linlong. Alasan mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu secara alami bukan karena dia tidak mampu menghadapi ketiga boneka rune menggunakan energi yang dalam, tetapi karena dia mengingat kata-kata lelaki tua itu sebelumnya. Orang tua itu mengatakan bahwa iblis-iblis itu tidak memiliki seni iblis, jadi mereka tidak punya cara untuk membunuh mereka. Mungkinkah boneka rune ini mampu memblokir ras iblis? Dengan pemikiran itu, Linlong segera menggunakan teknik iblisnya. Dia tidak mengeluarkan api iblis merah itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang setan langit. Dalam sekejap, aura iblis berubah menjadi pedang iblis yang menebas ketiga boneka rahasia itu. Pada saat yang sama ketika pedang iblis Linlong ditebas, ketiga boneka rune segera menyerang dengan telapak tangan mereka. Tiga boneka rahasia dikirim mundur, sementara tubuh Linlong hanya bergoyang beberapa kali. Kali ini, meskipun energi Linlong masih diserap oleh tiga boneka rahasia, jumlah energi yang dapat mereka serap sangat kecil. Seni iblis ini sangat berguna. Linlong mau tidak mau merasa senang. Kita harus tahu bahwa dia hanya menggunakan kekuatan teknik iblis Marsial Overload tahap awal. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuh dari teknik iblisnya. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki keuntungan yang sangat besar. Itu hanya bisa dikaitkan dengan teknik iblis. Apakah api iblis merah itu ada gunanya? Dengan pemikiran itu, Linlong sekali lagi mengaktifkan api iblis merah. Segera, pedang iblis, yang ditutupi oleh api merah dan biru bergantian serta cahaya hitam yang aneh, sekali lagi menebas ke arah tiga boneka rahasia di seberangnya. Kali ini, Linlong sama sekali tidak menyangka bahwa ketiga boneka rahasia itu akan langsung terbelah menjadi dua oleh pedang iblis. Pada saat ini, Linlong sepenuhnya memahami bahwa alasan mengapa dia menang dengan mudah adalah karena dia telah menggunakan teknik iblis. Jika dia masih menggunakan energi yang dalam, bahkan dengan kekuatan Raja Beladiri, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan ketiga boneka rahasia itu dengan mudah. Setelah membunuh ketiga boneka rune, Linlong terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan hutan lebat. Melihat ke dalam hutan lebat, Linlong menemukan bahwa kabut di dalamnya sangat tebal. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan aura yang sangat menyeramkan di dalam dirinya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Dengan pemikiran itu, Linlong melangkah masuk. Benar saja, begitu dia masuk, ratapan hantu dan lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Tidak hanya itu, dia merasa seolah-olah ada banyak sekali musuh yang menyerangnya. Kekuatan ilusi ini tidaklah kecil. Meskipun Linlong sebelumnya telah melalui ujian semacam itu, dia masih menghabiskan banyak waktu untuk mematahkan ilusi ini. Ketika dia sadar kembali, Linlong menemukan bahwa hutan masih ada di depannya. Aura jahatnya masih tetap kental seperti biasanya. Namun, Linlong secara alami tidak akan terpengaruh. Dia melangkah maju dengan langkah besar seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Tidak lama kemudian, dia melewati hutan lebat. Segera setelah itu, Linlong menemukan bahwa sebuah alun-alun yang dapat menampung 30 ribu orang telah muncul di depannya. Plaza itu kosong dan sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Setelah mengamati beberapa saat, Linlong melangkah menuju alun-alun. Namun, saat dia menggerakkan kakinya, energi tak berbentuk langsung menyerangnya, memaksanya mundur. Mungkinkah alun-alun ini diselimuti oleh susunan rahasia? Dengan pemikiran itu, Linlong langsung menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi telapak tangan yang dia serang memantul kembali. Kemudian, Linlong melihat rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekitar alun-alun. Tak lama setelah itu, sebuah susunan rahasia muncul di depannya. Yang mengejutkan Linlong adalah lingkaran sihir Risei sebenarnya mengungkapkan beberapa strukturnya. Jelas tidak dijaga sehingga Linlong bisa mencoba memecahkannya. Namun, setelah melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat, Linlong mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa struktur susunan rahasia adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya itu lebih rumit dan mendalam daripada susunan rahasia yang pernah dia lihat sebelumnya. Meski menghadapi masalah yang begitu sulit, Linlong segera menenangkan hatinya dan merenung. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika dia tidak bisa menghancurkan susunan rahasia ini, dia tidak akan bisa mengambil langkah maju lagi. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu dan Linlong masih mengerutkan kening. Dia masih belum bisa menemukan cara untuk memecahkan susunan rahasia ini. Pada saat inilah bayangan tiba-tiba muncul di kehampaan dihadapannya. Linlong terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan itu. Bayangan ini berpenampilan seperti orang tua. Dia memiliki janggut panjang dan tampak baik hati serta baik hati. Siapa kamu, Linlong? Yang tahu bahwa pihak lain adalah tubuh roh, segera bertanya. Siapa saya? Aku bahkan tidak bisa mengingat namaku sendiri. Orang tua itu menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, saya hanya ingat bahwa saya telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun. Hari ini, seseorang akhirnya datang ke sini. Saat dia berbicara, dia menjentikan tangannya dan sebuah benda hitam tiba-tiba melesat ke arah Linlong. Linlong mengulurkan tangan dan langsung menangkapnya. Saat mengambilnya, dia melihat bahwa itu adalah cincin spasial rahasia. Ada beberapa hal di dalamnya. Setelah kamu melihatnya dengan cermat, itu akan membantumu memecahkan susunan rahasia ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu justru memejamkan mata untuk beristirahat. 1197 Linlong menemukan ada beberapa buku di dalamnya, dan semuanya tentang Rune. Setelah mengeluarkannya dan melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pengetahuan di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah bahwa pengetahuan itu jelas memiliki kesamaan dengan lingkaran sihir Rize di depannya. Mungkin dia bisa memecahkan lingkaran sihir Rize setelah membaca buku-buku ini. Dengan pemikiran tersebut, Linlong segera memusatkan seluruh perhatiannya pada buku-buku dasar. Saat dia membaca, dia membandingkan pengetahuan di dalamnya dengan lingkaran sihir Rize di depannya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Linlong akhirnya selesai membaca buku-buku ini. Setelah dia selesai membaca, dia membenamkan kepalanya dalam kontemplasi. Setelah beberapa waktu, Linlong mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia merasa akan menemukan triknya, seolah-olah dia akan membuat lubang di jendela kertas. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia tidak dapat menemukan cara untuk menembus jendela kertas tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkin dia bisa menemukan cara setelah bereksperimen. Dengan pemikiran itu, Linlong berhenti berpikir dan berjalan ke lingkaran sihir Rize. Dia kemudian mulai mengutak atiknya. Pada akhirnya, dia tetap merasa tidak berdaya karena apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menembus jendela kertas. Merasa tidak berdaya, Linlong mengalihkan pandangannya ke orang tua itu. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu telah membuka matanya pada suatu saat. Pak tua, samar-samar aku merasa bisa memecahkan lingkaran sihir raksasa ini. Namun, aku tidak bisa menembus lapisan terakhir jendela kertas bagaimanapun caranya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku beberapa petunjuk. Linlong bertanya. Yang mengejutkan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan tanya aku karena aku juga tidak tahu cara memecahkan lingkaran sihir Rize ini. Kamu juga tidak tahu. Linlong mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Iya, meskipun aku sudah berada di sini entah sudah berapa tahun, aku masih tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan lingkaran sihir raksasa ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kamu masih belum bisa memecahkan lingkaran sihir raksasa ini. Bukankah akan sangat sulit untuk memecahkan lingkaran sihir raksasa ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Itu berbeda. Kamu jauh lebih baik dariku. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah yakin bisa menembus lapisan terakhir jendela kertas. Orang tua itu memandang Linlong dengan kagum. Apakah begitu? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Linlong menghela nafas lega. Kamu tidak perlu terburu-buru memikirkannya. Dengarkan dulu ceritaku, kata lelaki tua itu. Baiklah, Linlong mengangguk. Tetua itu kemudian berkata, aray rahasia ini sebenarnya adalah versi sederhana dari aray rahasia klan iblis di luar. Itu adalah versi sederhana dari formasi rahasia klan iblis. Linlong tidak bisa tidak terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit untuk memecahkan runik aray ini. Benar, ini adalah versi sederhana dari formasi klan iblis. Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, saat itu, kekuatan klan manusia dan klan iblis kita setara. Alasan mengapa ada perpecahan adalah karena seorang ahli berbakat tidak ada taraf muncul di klan iblis tahun itu. Tidak hanya apakah ahli itu kuat, bakatnya dalam mempelajari jimat juga tak tertandingi. Pada saat itu, dia mengumpulkan beberapa master jimat dari klan iblis bersama-sama, dan kemudian menciptakan formasi jimat dari klan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah formasi jimat dibuat, metode budidaya klan manusia kami selain teknik iblis segera dibatasi. Pada hari-hari berikutnya, klan manusia berada dalam posisi yang dirugikan. Untuk memecahkan lingkaran sihir Rize ini, semua ahli klan manusia berkumpul bersama. Namun, tidak peduli bagaimana kami memikirkannya, kami hanya bisa menyederhanakan lingkaran sihir lainnya secara kasar. Lingkaran sihir rahasia parti ke lingkaran sihir rahasia di depanmu. Kami tidak bisa memecahkannya sama sekali. Kami berharap salah satu keturunan kami bisa memecahkannya, tapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan dan bakat untuk melakukannya. Saat klan manusia layu, demi menjaga harapan, semua ahli berkumpul sekali lagi dan menggunakan teknik rahasia tertentu untuk memenjarakan jiwaku di sini, menunggu takdirnya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Linlong mau tidak mau mengeluarkan pedang iblis dan bertanya, apa yang diwakili oleh pedang iblis ini? Setelah melihat pedang iblis di tangan Linlong, lelaki tua itu berkata, arti dari pedang iblis ini adalah kami berharap orang-orang dengan teknik iblis dan kemauan roh yang kuat dapat memasuki dunia ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapainya tempat ini dan memiliki peluang lebih tinggi untuk memecahkan lingkaran sihir rase ini. Setelah jeda sebentar, lelaki tua itu melanjutkan, tentu saja, kekuatan pedang iblis ini luar biasa. Namun, tidak peduli betapa luar biasa itu, tidak ada cara untuk memecahkan lingkaran sihir raksasa ini dengan menggunakannya. Lalu bagaimana aku harus menggunakan pedang iblis ini? Linlong bertanya lagi. Dia sebelumnya telah memikirkan banyak metode, tetapi masih tidak dapat merangsang potensi pedang iblis ini. Menggunakan pedang iblis ini memerlukan sedikit trik dari klan iblis kami. Kamu bukan anggota klan iblis kami, jadi tentu saja agak sulit bagimu. Namun, selama aku mengajarimu trik kecil ini, kamu akan menjadi mampu memahaminya dengan sangat cepat, kata lelaki tua itu. Setelah itu, dia mulai mengajari Linlong trik kecil. Setelah beberapa bimbingan, Linlong dengan cepat mempelajari metode menggunakan pedang iblis ini. Setelah memahami hal ini, Linlong bertanya lagi, saya telah ditanamkan rune benih api klan iblis. Saya juga memiliki formula pil untuk memecahkan lingkaran sihir raksasa ini, tetapi saya kekurangan bahan yang paling penting. Saya mendengarnya itu di sini. Aku ingin tahu apakah itu benar. Kamu mungkin sedang membicarakan rumput seribu serat, kan? Orang tua itu tersenyum. Itu benar. Linlong mengangguk. Rumput seribu serat berada di balik lingkaran sihir raksasa ini. Jika kamu dapat memecahkan lingkaran sihir raksasa ini, kamu akan dapat menemukan rumput seribu serat, kata lelaki tua itu. Oh, Linlong mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Teruslah bekerja keras. Dengan itu, lelaki tua itu menutup matanya lagi. Linlong, di sisi lain, memusatkan perhatiannya untuk memecahkan lingkaran sihir Rize lagi. Setelah percakapannya dengan lelaki tua itu, dia tidak lagi terburu-buru. Sebaliknya, dia merasa lebih percaya diri. Kita harus tahu bahwa begitu banyak dari mereka yang tidak mampu memahaminya sepanjang hidup mereka, tetapi dia, di sisi lain, hampir memecahkan formasi rahasia dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, kepercayaan dirinya meningkat secara alami. Begitu dia yakin, Linlong tidak lagi cemas, dan dia segera menemukan masalahnya. Begitu dia menemukan masalahnya dan menganalisisnya secara mendetail, senyuman muncul di wajah Linlong. Kemudian, setelah beberapa kali mencoba, lingkaran sihir Rize di depannya benar-benar mengeluarkan suara berderak. Setelah suara itu, lingkaran sihir raksasa yang awalnya sangat kokoh menjadi tidak terlihat. Astaga, itu benar-benar retak. Pada saat ini, lelaki tua yang sedang beristirahat dengan mata tertutup juga melebarkan matanya karena terkejut. Dia menatap segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Lalu, senyuman langsung muncul di wajahnya. Sepertinya masih ada harapan bagi klan manusia. Setelah itu, dia justru tersedak isak tangisnya. Sudah berapa tahun, awalnya aku mengira tidak ada harapan. Linlong tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berdiri diam di samping. Segera, lelaki tua itu kembali tenang, dan senyuman sekali lagi muncul di wajahnya. Dia menatap Linlong dan berkata, Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Baiklah, lingkaran sihir Rize telah retak. Lewati sini dan capai puncak gunung di seberangnya. Kamu akan dapat menemukan rumput seribu serat di sana. Setelah kamu menemukannya rumput seribu serat, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah, Linlong menganggup dan berjalan ke alun-alun. Setelah melewati alun-alun, Linlong mencapai puncak gunung di belakang. Puncak gunung ini tampak sangat biasa, tetapi Linlong dengan cepat menemukan rumput seribu serat di dalamnya. Begitu dia menemukan rumput seribu serat, dia segera mulai menyempurnakan pil yang bisa menguraikan Rune. Dengan kemampuannya, dia mampu menyempurnakan pil itu dengan sangat cepat. Begitu dia mengkonsumsinya, senyuman muncul di wajah Linlong karena dia yakin pil ini benar-benar manjur. Memang benar, setelah beberapa saat, lingkaran sihir Rise yang ada di tubuhnya langsung dihancurkan oleh pil tersebut. Setelah itu, Linlong kembali ke alun-alun. Ketika dia melihat Linlong kembali, lelaki tua itu langsung bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan rumput seribu serat? Aku menemukannya, dan itu telah melarutkan lingkaran sihir Rise di tubuhku. Linlong mengangguk. Sangat bagus, orang tua itu memuji, saya tidak menyangka kamu juga seorang alkemis. Setelah jeda sebentar, lelaki tua itu melanjutkan, setelah meninggalkan tempat ini, kamu bisa pergi ke pagoda bulan kuno di kota bulan kuno. Inti dari lingkaran sihir Rise ada di sana. Selama kamu pergi ke sana dan menggunakan pengurayan ini metodenya, kemungkinan besar kamu akan bisa memecahkan lingkaran sihir Rise. Jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, umat manusia kita tidak perlu lagi takut pada ras iblis. Di pagoda bulan kuno, Linlong merasa sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia pernah mendengar tentang pagoda bulan kuno di kota bulan kuno, tapi dia tidak mengira itu adalah inti dari lingkaran sihir Rise. Ya, lelaki tua itu menegaskan. Itu bagus. Linlong mengangguk. Baiklah, masa depan umat manusia bergantung padamu. Setelah mengatakan itu, sosok lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan bayangan-bayangannya menjadi semakin kabur. Pak tua, apa yang kamu lakukan? Linlong mau tidak mau bertanya. Alasan mengapa jiwaku selalu berada di sini adalah karena lingkaran sihir Rise ini. Karena lingkaran sihir Rise telah dipatahkan, secara alami aku tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, ini semacam pelepasan bagiku, karena misiku telah-telah selesai. Orang tua itu tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Linlong mengangguk dengan berat ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sangat bagus. Lelaki tua itu tersenyum puas. Kemudian, bayangan-bayangannya lenyap sama sekali. Setelah itu, Linlong berbalik dan melangkah maju. Segera, dia kembali ke jembatan batu dari sebelumnya. Di samping jembatan batu berdiri sesosok tubuh. Itu adalah Xiao Yi, yang mengirimnya ke sini sebelumnya. Melihat Linlong, Xiao Yi mau tidak mau melebarkan matanya. Dia berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi, tetapi setelah memastikan bahwa itu adalah Linlong, dia berteriak kegirangan, Tuan Mudalin, Anda sudah kembali. Itu benar. Linlong mengangguk. Lalu, apakah kamu sudah menemukan cara untuk memecahkan lingkaran sihir Rise? Xiao Yi bertanya lagi. Aku menemukannya. Linlong mengangguk lagi. Itu hebat. Xiao Yi tidak bisa menahan tangis kegirangan. Xiao Yi, sudah berapa lama aku berada di sana? Linlong bertanya. Tiga hari. Xiao Yi mengangguk. Seribu seratus sembilan puluh delapan. Segera, Linlong dan Xiao Yi kembali ke gubuk kayu. Setelah meminum ramuan Linlong, lelaki tua di gubuk kayu itu jelas jauh lebih baik. Setelah memastikan bahwa Linlong sudah mengetahui metode untuk memecahkan susunan rahasia iblis, lelaki tua itu menjadi liar dengan kegembiraan seperti Xiao Yi. Berikutnya tentu saja pertanyaan tentang bagaimana cara memasuki menara bulan kuno. Berbicara tentang menara bulan kuno, Xiao Yi langsung menjadi khawatir. Menara bulan kuno berada di pusat kota bulan kuno. Ku dengar menara itu dijaga ketat, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan berada dalam jarak seratus kaki darinya. Ada juga ahli ras iblis yang menjaganya. Terutama menara bulan kuno, di sana adalah lima tetua dari tiga kota besar yang menjaganya sepanjang tahun. Akan sangat sulit untuk masuk. Xiao Yi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekte iblis kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami tidak memiliki persiapan apapun? Kata orang tua itu. Lalu persiapan apa? Xiao Yi mau tidak mau bertanya. Selama bertahun-tahun, sekte iblis kita telah mengirim seseorang untuk menjaga menara bulan kuno. Selain itu, dia adalah salah satu dari lima tetua, jadi dia seharusnya bisa membawa Sir Lin masuk dengan aman. Jawab orang tua itu. Apakah begitu? Xiao Yi tidak percaya dengan kata-kata lelaki tua itu. Baiklah, Xiao Yi, pergi dan buat pengaturannya. Kata orang tua itu. Xiao Yi keluar setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Adapun Lin Long, setengah hari kemudian, dia berangkat ke kota bulan kuno. Setelah menghabiskan lebih dari satu hari, Lin Long tiba di sebuah desa kecil di luar kota bulan kuno. Di sini, dia melihat orang yang disebutkan orang tua itu. Orang ini adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Rambutnya putih, dan dia mengenakan jubah tetua kota bulan kuno. Dia memang seorang tetua kota bulan kuno. Sebenarnya, orang ini bukanlah manusia murni, namun memiliki darah ras manusia dan iblis. Justru karena itulah dia bisa bergabung dengan sekte iblis dan memasuki menara. Kalau tidak, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati menara. Salam, Tuan Lin. Setelah melihat Lin Long, dia menyapa dengan hormat. Elder Kang, hari ini berat bagimu. Lin Long tersenyum. Setelah itu, Kang Yi menyerahkan sebuah tanda kepada Lin Long dan berkata, Tuan Muda Lin, ambillah tanda ini malam ini dan berpura-pura menjadi murid saya untuk menemui saya. Pada saat itu, dengan tanda ini dan perintah saya sebelumnya, para penjaga akan mengizinkan Anda masuk. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk mengirim empat tetua lainnya pergi, dan Anda dapat memasuki menara dengan aman. Apakah semudah itu, Lin Long mau tidak mau merasa terkejut. Bahkan dengan tahil alat seperti Kang Yi, Lin Long sudah merencanakan untuk melakukan pertarungan sengit dengan para tetua itu. Tidak terjadi apa-apa di menara selama ratusan tahun, jadi mereka semua lengah. Kalau tidak, mustahil masuk seperti ini, kata Kang Yi. Lin Long mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Selanjutnya, Lin Long mengikuti Kang Yi ke kota Guyue. Dengan Kang Yi memimpin, bahkan jika wajah Lin Long ditutupi, penjaga kota Guyue tidak mencurigai apapun. Tentu saja, ini juga karena dia telah mengizinkan Pangeran Ketiga mengaktifkan Aura Klan Iblis, menyebabkan para iblis tidak berpikir bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Setelah memasuki kota, Lin Long mencari tempat untuk beristirahat dan menunggu datangnya Samansi. Pada periodesi, Lin Long segera berangkat menuju Menara Bulan Kuno. Ketika dia tiba di gerbang tembok luar Menara Bulan Kuno, Lin Long mengeluarkan token yang diberikan Kang Yi padanya. Setelah melihat lebih dekat dan mengetahui bahwa Lin Long adalah murid Kang Yi, mereka bahkan tidak mempertanyakan Lin Long dan langsung membiarkannya masuk. Tentu saja, ini karena Lin Long sedikit menyamar dan mengubah penampilannya. Jika tidak, akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengenalinya sebagai gladiator dari arena gladiator. Hari ini di kota selama setengah hari, dia mendengar banyak iblis membicarakan dia. Mereka tidak menyangka bahwa gladiator itu adalah manusia. Di bawah bimbingan anggota klan iblis, Lin Long dengan cepat tiba di Menara. Menara ini sepertinya memiliki tujuh lantai. Lin Long segera melihat Kang Yi. Melihat Kang Yi, anggota klan iblis yang membawa Lin Long ke sini segera pergi. Setelah membawa Lin Long ke lantai dua, Kang Yi berhenti dan berkata, Tuan Mudalin, lantai atas menara ini adalah seluruh rangkaian rahasia klan iblis. Oh, Lin Long mengangguk. Sekarang, sepertinya dia sudah sangat dekat dengan lantai tujuh dan bahkan bisa mencapainya dengan melompat. Namun, Lin Long tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan dihadang oleh susunan rahasia yang tak terlihat. Pada saat itu, itu akan segera membuat khawatir semua klan iblis di kota bulan kuno. Sekarang, kamu perlu meneteskan darahmu ke singa batu ini dan biarkan menara menerimamu. Baru setelah itu kamu bisa masuk ke lantai berikutnya. Kali ini, Kang Yi menunjuk ke arah singa batu di depannya. Singa batu ini tampak hidup dan hidup. Pada pandangan pertama, sepertinya itu menjadi hidup. Saya manusia, jika saya meneteskan darah saya ke atasnya, bukankah saya akan ketahuan. Pada saat ini, Lin Long merasa bingung. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Pada saat itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, senior klan iblis yang membangun menara ini tidak membedakan antara ras manusia dan klan iblis. Oleh karena itu, verifikasi semacam ini tidak akan mengidentifikasi Anda sebagai manusia. Itu hanyalah cara untuk memverifikasi dan memasuki lantai berikutnya, kata Kang Yi. Jadi begitu, menganggup kepalanya, Lin Long berjalan menuju singa batu. Saat ini, tiba-tiba, hembusan angin datang dari belakangnya. Meskipun reaksi Lin Long sangat cepat, dia masih terlempar oleh hembusan angin ini dan menabrak dinding menara. Saat ini, dia hanya bersama Kang Yi. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, Kang Yi lah yang melakukannya. Namun, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kang Yi melakukan itu. Kita harus tahu bahwa dia baru saja mengamati Kang Yi dengan cermat dan tidak melihat niat apapun dari Kang Yi sama sekali. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, jadi dia tidak mengalami cedera apapun. Setelah menabrak dinding, dia segera berdiri. Melihat Lin Long berdiri begitu saja dan terlihat baik-baik saja, Kang Yi secara alami membelalakan matanya karena terkejut. Kenapa kamu baik-baik saja? Lin Long tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Kang Yi, kenapa kamu melakukan ini? Tuan Mudalin, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini karena saya tidak tahu bagaimana keluarga saya dikendalikan oleh Kaisar Iblis akhir-akhir ini. Jika saya tidak melakukan ini dan malah membantu Anda, maka keluarga saya tidak akan menjadi seperti itu. Bisa hidup sampai besok, Kang Yi menghela nafas. Lalu, dia berkata, sebenarnya aku tidak ingin mengkhianatimu. Namun, setelah melihatmu berjalan menuju singa batu tadi, aku akhirnya mengeraskan hatiku dan mengambil keputusan. Mendengar kata-kata Kang Yi, Lin Long mengerti sepenuhnya. Saat ini, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Oleh karena itu, Lin Long langsung menyerang. Ini karena dia tahu bahwa tabrakannya barusan telah membuat khawatir para ahli ras iblis di kota. Jika dia tidak bergegas, akan merepotkan ketika para ahli dari ras iblis tiba. Lin Long secara langsung mengaktifkan seni iblis dan api iblis merahnya. Kemudian, aura iblisnya berubah menjadi pedang iblis dan langsung menyerang Kang Yi yang ada di depannya. Kang Yi segera membalas dengan serangan telapak tangan. Kekuatan angin menerpa, dan Lin Long langsung terpaksa mundur. Meskipun pedang iblis langit dan api iblis merah sangat kuat, karena seni iblisnya saat ini terlalu jauh dari milik Kang Yi. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kang Yi? Tuan Mudalin, kamu bukan tandinganku. Menyerahlah. Kang Yi berkata dengan dingin. Swash 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 swash. Saat dia berbicara, empat anggota ras iblis tiba-tiba muncul di lantai menara ini. Kempat monster ini seumuran dengan Kang Yi. Jelas sekali, mereka adalah empat tetua ras iblis lainnya yang menjaga tempat ini. Penatua Kang, apa yang terjadi? Begitu mereka masuk, keempat monster itu langsung bertanya. Pada saat yang sama, pandangan mereka terfokus pada Linlong. Sesepuh, ini adalah manusia yang keluar dari alam tak bertuan. Jawab Penatua Kang. Apa? Mendengar kata-kata Penatua Kang, keempat monster itu segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa masuk? Salah satu monster mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir tentang itu, ayo jatuhkan dia dulu. Monster lain berteriak. Kemudian, mereka segera mengaktifkan ki mendalam di tubuh mereka. Meskipun mereka ahli di alam Raja Beladiri tingkat menengah ke atas, Linlong adalah anggota ras iblis yang keluar dari dunia tak berpenghuni. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan Linlong. Linlong tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan Demon Sabre. Pada saat ini, ketika ki mendalam di tubuhnya dibatasi, pedang iblis tidak diragukan lagi menjadi andalan terbesarnya. Merasakan aura menakutkan yang dipancarkan dari Demon Sabre, para monster tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkinkah ini pedang iblis? Alasan mengapa mereka terkejut tentu saja karena mereka tahu betapa kuatnya pedang iblis itu. Bagaimana Linlong bisa menjawabnya? Dia langsung menebas mereka dengan pedang. Dalam sekejap, Demon Sabre segera melonjak dengan Demon Ki yang mengepul, lalu menyerang monster dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setan secara alami mengeluarkan kemampuan terkuat mereka. Segera, lima energi kuat melonjak menuju Linlong. Setelah melancarkan serangan seperti itu, ekspresi mereka langsung berubah. Itu karena mereka menyadari bahwa serangan Linlong terlalu kuat. Benar saja, setelah rangan teredam, mereka berlima langsung terlempar oleh pedang tersebut. Selain itu, mereka tidak hanya diterbangkan, tetapi mereka juga terluka parah. Kekuatan Demon Sabre benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah mengirim mereka terbang dengan satu tebasan, Linlong segera menebas singa batu itu. Alasan kenapa dia melakukan itu adalah karena dia bisa melihat bahwa singa batu adalah kunci untuk memasuki lantai lain. Tentu saja, dia juga bisa meneteskan darahnya seperti yang dikatakan Kang Yi. Namun, itu jelas tidak secepat menghancurkannya secara langsung. Dengan suara yang nyaring, singa batu itu langsung dihancurkan oleh Linlong. Benar saja, dengan serangan ini, formasi sihir rahasia yang samar-samar menghalangi jalan segera menghilang, memungkinkan Linlong untuk langsung memasuki lantai tiga. Setelah memasuki lantai tiga, Linlong secara alami pergi ke lantai empat. Begitu saja, satu demi satu lantai, dia dengan cepat sampai di lantai enam. 1199. Ketiga sosok itu memancarkan aura iblis yang kuat. Linlong bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka adalah tiga kaisar iblis terhebat di dunia ini. Tiga kaisar iblis besar jelas telah dikirim ke sini melalui semacam susunan teleportasi. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Untungnya, kita datang tepat waktu. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Salah satu kaisar iblis menghela nafas lega saat melihat Linlong. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Linlong memiliki kemampuan untuk menghancurkan runik arai mereka, lebih baik aman daripada menyesal. Berat, kamu menerobos masuk ke menara. Apakah kamu mencoba menghancurkan susunan rahasia ras iblis kita? Kaisar iblis lainnya berteriak pada Linlong. Itu benar, Linlong mengangguk. Pada titik ini, dia secara alami tidak bisa menyembunyikannya. Oh, aku ingin tahu kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghancurkan runik arai kami. Tiga kaisar iblis agung mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak akan memberitahumu caranya. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan runik araimu dan memberikan kesempatan hidup baru bagi ras manusia, kata Linlong dengan lemah. Memiliki kemampuan atau tidak. Akan sulit bagimu untuk melewati kami sekarang. Salah satu kaisar iblis mencibir. Pada saat itulah serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari bawah. Setelah itu, seorang tetua tersandung. Tetapi saat dia mencapai puncak, dia terjatuh. Kenapa kamu terluka? Di mana empat lainnya? Salah satu kaisar iblis mau tidak mau bertanya ketika dia melihat yang lebih tua. Kaisar iblis, kamu harus berhati-hati. Bocah ini memegang pedang iblis di tangannya. Kita berlima bukan tandingannya, kata sesepu itu sesekali. Pedang iblis. Tiga kaisar iblis agung terkejut. Pada saat ini, Linlong mengeluarkan pedang iblis itu. Dia harus menggunakan pedang iblis untuk menghadapi lima tetua tadi, apalagi tiga kaisar iblis agung. Begitu Linlong mengeluarkan pedang iblis itu, tiga kaisar iblis agung segera memusatkan perhatian mereka padanya. Memang benar, itu adalah pedang iblis. Hanya dengan pandangan sekilas, tiga kaisar iblis agung memastikan bahwa pedang di tangan Linlong memang pedang iblis. Jadi bagaimana jika itu adalah pedang iblis? Tiga kaisar iblis agung tidaklah lemah. Saat mereka berbicara, tiga kaisar iblis agung segera mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka. Kemudian, mereka menyerang Linlong dengan telapak tangan pada saat bersamaan. Mereka tidak hanya menggunakan ki mereka, tetapi juga api spiritual di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, tiga kekuatan palem dengan tiga jenis api spiritual berbeda menyerang Linlong. Mata Linlong menyipit ketika dia melihat tiga serangan ini, dan kemudian pedang iblis di tangannya bergerak menemui mereka. Bang! Ki yang kuat bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara ledakan. Kemudian, Linlong dikirim terbang. Dia menabrak dinding menara di belakangnya, menyebabkan seluruh menara mengeluarkan suara mendengung. Seperti yang diharapkan, salah satu kaisar iblis tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat Linlong dikirim terbang dengan begitu mudah. Dua kaisar iblis lainnya juga tersenyum. Namun, senyuman mereka dengan cepat membeku di wajah mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa Linlong sebenarnya berdiri dengan sangat cepat, dan sepertinya dia hanya terluka ringan. Ini. Ketiga kaisar iblis agung tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka tahu betapa kuatnya mereka. Terlebih lagi, mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang. Bocah ini kemungkinan besar memiliki harta pelindung yang kuat. Selama kita menggabungkan serangan kita, dia pasti akan terluka oleh telapak tangan kita. Kata salah satu kaisar iblis. Ya, dua kaisar iblis lainnya mengangguk. Saat mereka berbicara, tiga kaisar iblis agung secara bersamaan mengaktifkan energi mereka yang dalam. Pada saat berikutnya, tiga ki yang sangat kuat menyerang Linlong sekali lagi. Bang! Setelah ledakan keras, Linlong sekali lagi dikirim terbang. Lalu, dia segera berdiri lagi. Melihat situasi ini, tiga kaisar iblis agung secara alami menyerang lagi. Namun, kali ini, ekspresi mereka berubah jelek ketika mereka melihat pedang iblis di tangan Linlong telah benar-benar berubah. Aura iblis sebenarnya terkondensasi menjadi kata iblis di dalam kehampaan. Begitu kata ini muncul, energi yang sangat kuat segera menyelimuti tubuh Linlong. Ini bukan pedang iblis biasa, tapi pedang iblis tremor milik sekte iblis yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Salah satu kaisar iblis tidak bisa menahan tangisnya saat melihat ini. Saat dia berteriak, aura iblis yang melonjak langsung menyerang. Gemuruh! Setelah ledakan seperti itu, tiga kaisar iblis agung dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Kaisar iblis di depan bahkan mengeluarkan setegup darah. Melihat pemandangan ini, wajah tua si tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak menyangka pedang iblis Linlong memiliki kekuatan ofensif yang begitu kuat. Bahkan Linlong sedikit terkejut. Ketika tetua mengajarinya cara menggunakan pedang iblis, dia hanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kartu truf pedang iblis. Aku tidak menyangka kamu memiliki benda iblis seperti itu di tanganmu. Namun, jangan terlalu senang. Karena ras iblis kita dapat berbagi dunia dengan ras manusia, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sesuatu untuk melawan benda iblis ini. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Lalu, dia menggumamkan sesuatu. Saat dia bergumam, ketiga Kaisar Iblis Agung itu secara samar-samar berdiri dalam formasi. Begitu mereka berdiri, tanda segera muncul di tubuh mereka. Rune ini bertambah jumlahnya dan pada akhirnya, formasi rahasia menyelimuti tubuh mereka. Jelas, mereka telah menggunakan semacam formasi rahasia yang bisa menyerang bersama. Lalu, dia tiba-tiba meraung formasi cakar Triorigen. Saat dia meraung, mereka semua mencakar pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, formasi rahasia di sekitar mereka segera memadatkan kekuatan yang sangat kuat. Yang tidak terbayangkan adalah kekuatan itu seperti cakar raksasa transparan berwarna putih yang langsung menyambar Linlong. Linlong mengerutkan kening dan menyerang dengan pedang iblis di tangannya lagi. Kemudian, dengan suara keras, cakar raksasa itu benar-benar menangkap aura iblis yang dikirim Linlong. Linlong buru-buru menstimulasi aura iblisnya lagi. Apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah meskipun dia melakukan itu, pedang iblis di tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. He he, nak, formasi cakar tri origen awalnya adalah formasi cakar untuk menghadapi pedang iblismu. Selain itu, sekarang ia mengandalkan formasi rahasia ras iblis kami. Pedang iblismu sama sekali bukan tandingannya. Salah satu kaisar iblis terkekeh. Apakah begitu? Linlong mencibir. Kemudian, dengan menggunakan metode yang tidak diketahui, pedang iblis di tangannya bergetar hebat dan langsung melepaskan diri dari cakar raksasa itu. Kamu hanya bisa membebaskan diri untuk sementara meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu. Selama kami mengaktifkan formasi cakar tri origen lagi, pedang iblismu akan tetap tertahan oleh kami. Melihat situasi ini, salah satu kaisar iblis tertawa. Meskipun Linlong berhasil melepaskan diri, mereka yakin dengan formasi cakar tri origen dan tidak khawatir sama sekali. Mungkin bukan itu masalahnya. Saat dia mengatakan itu, Linlong mengayunkan pedang iblis di tangannya lagi. 1200. Kamu mendekati kematian. Ketiga kaisar iblis tidak bisa menahan cibiran ketika mereka melihat Linlong begitu tidak berdaya. Menurut pendapat mereka, Linlong hanya mencari kematian. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka segera menyerang dengan telapak tangan pada saat bersamaan. Tiga energi telapak tangan yang kuat segera menyerang punggung Linlong pada saat yang bersamaan. Saat Linlong menerobos rintangan di depannya dan hendak memasuki lantai tujuh, tiga energi telapak tangan yang kuat menyerang punggung Linlong. Ketiga kaisar iblis dapat melihat bahwa Linlong langsung dihempaskan ke lantai tujuh oleh mereka. Tidak peduli seberapa kuat harta pelindungmu, kamu pasti akan terluka parah oleh serangan kami. Ketiga kaisar iblis berpikir sendiri. Di saat yang sama, mereka juga bergegas ke lantai tujuh. Setelah tiba di lantai tujuh, mereka terlihat sangat terkejut. Ini karena Linlong, yang terkena telapak tangan mereka, benar-benar berdiri kembali. Meski sepertinya dia terluka, sepertinya tidak serius. Bagaimana ini mungkin? Apakah harta pelindungmu benar-benar sekuat itu? Ketiga kaisar iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serempak. Linlong mengabaikan mereka dan membanting telapak tangannya ke kekosongan di depannya. Saat dia membanting telapak tangannya ke depan, Rune tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemudian, formasi rahasia dengan jelas muncul di depannya. Jelas sekali, ini adalah formasi rahasia yang merupakan inti dari formasi rahasia klan iblis. Nak, kekuatan pertahanan formasi rahasia ini sangat kuat. Bahkan ahli manusia dari ratusan tahun yang lalu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dengan kemampuanmu, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Salah satu kaisar iblis mencibir saat melihat tindakan Linlong. Kaisar iblis kelelawar, abaikan dia. Ayo kita kalahkan dia dulu, kata kaisar iblis lainnya pada saat ini. Baiklah, kata-katanya segera mendapat persetujuan dari dua kaisar iblis lainnya. Kemudian, mereka bertiga mengaktifkan kembali formasi cakar Tri-Origin. Menurut pendapat mereka, Linlong pasti akan mengeluarkan pedang iblis, jadi mereka secara alami mengaktifkan formasi cakar Tri-Origin yang khusus digunakan untuk menangani pedang iblis. Segera, formasi rahasia yang mereka bentuk segera menghasilkan kekuatan cakar yang kuat yang menyambar Linlong. Yang membuat mereka senang, Linlong masih belum mengeluarkan pedang iblis itu. Sepertinya anak itu sudah menyerah untuk melawan. Pikiran yang sama muncul di benak ketiga kaisar iblis. Saat pikiran seperti itu terlintas di benak mereka, cakar itu menyapu ke arah Linlong seperti sambaran petir. Namun, saat cakar itu hendak meraih Linlong, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ini tampaknya tidak kuat, tetapi sebenarnya mampu secara diam-diam melarutkan cakar yang sangat kuat itu menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi? Salah satu kaisar iblis berseru. Salah satu kaisar iblis yang mengetahui apa yang sedang terjadi berteriak, saya tidak tahu bagaimana bocah ini memasuki runik magic array, tetapi karena ini, serangan kami langsung diblokir oleh runik magic array. Dua kaisar iblis lainnya buru-buru melebarkan mata mereka dan melihat ke arah tempat Linlong berada. Mereka melihat bahwa Linlong dikelilingi oleh rune di inti formasi rahasia. Ini berarti perkataan kaisar iblis tidak salah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa memasuki runik magic array tanpa mengeluarkan suara? Untuk sesaat, mereka semua berteriak tak percaya. Selanjutnya, salah satu kaisar iblis mau tidak mau bertanya, apa yang harus kita lakukan? Namun, dua kaisar iblis lainnya saling memandang. Bagaimana mereka tahu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, bahkan pusat kekuatan umat manusia ratusan tahun yang lalu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap runik array ini. Linli juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, meskipun dia bisa memasuki runik array sekarang, dia akan terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Kita hanya harus menjaga bagian luarnya saja, kata kaisar iblis yang tampaknya paling tenang. Kaisar iblis Gu Yue benar. Kita hanya harus menjaga bagian luarnya. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap susunan sihir rahasia ini sama sekali. Dua kaisar iblis lainnya langsung setuju. Sama seperti itu, ketiga kaisar iblis diam-diam memperhatikan Linlong dari luar. Saat ini, semua iblis di kota bulan kuno sudah waspada. Mereka semua mengepung menara bulan kuno karena terkejut. Sedangkan untuk tetua iblis, mereka telah memasuki tembok kota bulan kuno. Namun, mereka hanya bisa mengelilingi pagoda bulan kuno, karena saat ini, ada susunan rahasia samar di luar pagoda bulan kuno, menghalangi jalan mereka. Menara bulan kuno adalah inti dari arah sihir rahasia klan iblis kita. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Melihat situasinya, pasti ada manusia yang mencoba masuk ke menara bulan kuno. Manusia mana yang begitu kuat sehingga dia berani menerobos menara bulan kuno? Seharusnya manusia yang keluar dari alam tak bertuan. Kudengar namanya Linli. Dia menyembunyikan identitasnya di arena sebagai seorang gladiator. Apakah dia menghentikannya? Jangan khawatir, aku merasakan aura kaisar iblis. Terlebih lagi, itu adalah aura dari tiga kaisar iblis. Karena ketiga kaisar iblis telah mengambil tindakan, dia seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada susunan sihir Rise kami. Pada akhirnya, dia hanya bisa mati di menara bulan kuno. Klan iblis ini sedang berdiskusi. Meski hal seperti itu pernah terjadi, mereka tidak terlihat terlalu khawatir. Karena menurut mereka, tidak ada manusia yang bisa menghancurkan runik magic array miliknya. Apakah itu Linli? Bagaimana kamu bisa membobol menara bulan kuno? Menara bulan kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani dengan mudah. Jika ada kesempatan, sebaiknya kamu segera melarikan diri. Semakin jauh kamu ayah dan kedua paman, tolong lepaskan Linli. Dia seharusnya tidak melakukan apapun yang mengecewakan klan iblis kita. Di antara klan iblis, seorang gadis dengan kerudung menutupi wajahnya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia tampak sangat khawatir. Kak, itu hanya manusia. Kalau dia mati, maka dia mati. Apa masalahnya? Seorang pria muda di samping gadis itu mendengus. Mendengar perkataan pemuda itu, gadis itu tidak merespon. Namun, alisnya berkerut lebih dalam. Sementara anggota ras iblis sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, Linlong, yang sedang tenggelam dalam pikirannya di lantai tujuh pagoda bulan kuno, akhirnya bergerak. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu dan mengaktifkan suanki di tubuhnya untuk mengaktifkan pedang ilahi matahari ungu dan menebas kekosongan di depannya. Dia tidak hanya menebas sekali saja. Dia menebas tujuh kali berturut-turut. Dalam sekejap, tujuh bayangan pedang muncul di kehampaan seperti jaring pedang. Adegan seperti itu secara alami terjadi karena tujuh tebasan berturut-turut Linlong sangat cepat. Mencolok tapi tidak praktis. Meskipun yang kimurni dari pedang ilahi matahari ungu milik Linlong mengejutkan ketiga kaisar iblis, mereka masih mendengus dengan nada menghina. Karena mereka merasa metode Linlong tidak akan mampu menghancurkan Runic Magic Array. Namun, wajah mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut. Karena di saat berikutnya, Runic Magic Array justru mengeluarkan suara kaca-kaca yang aneh. Setelah itu, Rune yang masih berkedip-kedip di Runic Magic Array sebenarnya mulai menghilang perlahan. Pada akhirnya, semua Rune benar-benar menghilang. Tidak hanya Rune-nya yang menghilang, tetapi Runic Magic Array yang mereka rasakan sebelumnya juga menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Runic Magic Array di mata Array benar-benar dihancurkan olehnya? Pikiran buruk seperti itu muncul di benak ketiga kaisar iblis. Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Dengan suara yang begitu keras, mereka merasa seolah seluruh pagoda bulan kuno runtuh. Tidak, bukan hanya pagoda bulan kuno yang runtuh. Runic Magic Array yang menyelimuti dunia ini sepertinya telah runtuh juga. Cepat, hentikan dia, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun mereka tidak tahu apakah menghentikan Linlong saat ini akan ada gunanya, mereka hanya bisa melakukannya. Pada saat itu, mereka semua menepukan telapak tangan mereka ke arah Linlong. Dalam sekejap, tiga kekuatan kuat menyerang Linlong pada saat bersamaan. Namun, begitu telapak tangan mereka muncul, energi tak berbentuk menyerang dari kehampaan, langsung menghancurkan telapak tangan mereka hingga menjadi kehampaan. Kemudian, mereka merasakan seluruh pagoda bulan kuno anjlok dengan cepat. Dalam kejatuhan seperti itu, ada kekuatan ki yang datang entah dari mana menyerang mereka dari waktu ke waktu, menyebabkan mereka tidak dapat mempedulikan hal lain. Mereka hanya bisa mengaktifkan kekuatan ki pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bang! Mengikuti suara yang begitu keras, pagoda bulan kuno sepertinya menghantam tanah dengan keras. Kemudian, lingkungan sekitar mereka segera menjadi sangat gelap. Linlong juga berada di lingkungan yang gelap. Ini. Melihat sekelilingnya, Linlong sedikit bingung. Dengan pengalamannya yang kaya, dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Dia mengerti bahwa dia saat ini berada di Runic Magic Array of the Demon Rache. Array ajaib ini tentu saja tidak bisa menghentikannya. Namun, senyuman muncul di wajahnya. Ini karena Runic Magic Array ini tidak bisa menghentikannya, tapi bisa menghentikan ketiga Kaisar Iblis. Jika ketiga Kaisar Iblis tidak bersatu, dengan kekuatannya, dia bisa mengalahkan mereka sepenuhnya satu per satu. Situasi ini sangat baik baginya. Sebelumnya, dia masih khawatir setelah Runic Magic Array of the Demon Rache runtuh, dia akan langsung menghadapi serangan ketiga Kaisar Iblis. Surga benar-benar berpihak padaku. Lin Long tertawa di dalam hatinya. Alasan mengapa Runic Magic Array of the Demon Rache sangat berbeda setelah Lin Long memecahkannya adalah secara alami karena kekuatannya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Runic Magic Array yang dibuat oleh para ahli ras manusia. Memikirkan hal ini, Lin Long mengeluarkan Pedang Iblis. Jika dia bertemu dengan tiga Kaisar Iblis pada saat yang sama, Pedang Iblis ini masih memungkinkan dia untuk memblokir serangan ketiga Kaisar Iblis. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi agak jelek, karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengaktifkan Pedang Iblis ini. Tak mau menyerah, ia mencoba beberapa kali lagi, namun hasilnya tetap sama. Mungkinkah Pedang Iblis itu dibatasi dalam Runic Magic Array yang rusak ini? Lin Long agak terdiam. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya, karena dia menemukan bahwa Qi yang mendalam di tubuhnya tidak lagi dibatasi. Dengan kata lain, dia bisa mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Dengan cara ini, jika dia tidak bertemu dengan tiga Kaisar Iblis pada saat yang sama, Lin Long yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka satu per satu, jadi dia tentu saja tidak terburu-buru untuk memecahkan Runic Magic Array yang rusak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!